Di salah satu gua, seorang pemuda tiba-tiba mengerutkan kening dan berjalan keluar dari dalam. Dia menggunakan kehendak ilahi untuk merasakan situasi di sekitarnya. Ekspresinya berubah jelek karena sepertinya banyak ahli yang mendekatinya. Mereka seharusnya adalah para ahli dari kota kekaisaran negeri Wu. Namun, bagaimana mereka menemukan tempat ini? Pemuda itu bingung. Pemuda ini adalah Linlong. Dia tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, dia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang ini. Ketika saatnya tiba, akan sangat sulit untuk pergi. Saat itu, dia langsung bergegas ke depan. Dia merasa seharusnya ada lebih sedikit orang yang ke arah ini. Namun, setelah berlari beberapa saat, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Jelas sekali ada banyak orang yang menuju ke arah ini juga. Di antara mereka, ada juga prajurit kelas lima yang kuat. Sepertinya dia hanya bisa keluar melalui gua. Dengan pemikiran ini, Linlong kembali ke gua dari sebelumnya. Gua ini terhubung dengan terowongan yang menuju ke puncak gunung lainnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu takut pada orang-orang di luar. Alasan Linlong memilih tempat ini, selain medannya yang rumit, adalah karena keberadaan terowongan ini. Dia tidak menyangka bahwa dia harus menggunakan terowongan ini secepat itu. Dia tahu bahwa meskipun ada terowongan, dia harus pergi secepat mungkin. Kalau tidak, akan merepotkan jika pihak lain menemukannya. Oleh karena itu, setelah kembali ke gua, Linlong segera berjalan menuju terowongan. Tidak lama kemudian, Linlong melewati terowongan dan tiba di puncak gunung lainnya. Setelah sampai di puncak gunung ini, Linlong melihat ada sekelompok besar orang di puncak gunung yang sebelumnya dikepung. Bahkan ada dua prajurit level lima di atas orang-orang ini, mengepakkan sayap dan berpatroli di langit. Untungnya, ada terowongan seperti itu. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Jantung Linlong berdebar-debar. Lalu, dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa semakin jauh dia dari tempat ini, semakin baik. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Linlong berpikir sendiri sambil berjalan. Jika dia tidak dapat memecahkan masalah ini, bahkan jika dia pergi sekarang, orang-orang ini akan menemukannya lagi. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa seseorang telah terbang di atas kepalanya. Sebelum dia bisa bergerak, pihak lain sudah mendarat di depannya. Itu adalah pria parubaya dengan kekuatan prajurit level lima. Pakaian yang dikenakannya mirip dengan pakaian jendral Ki. Jelas sekali bahwa dia juga seorang jendral pengawal istana. Tang Li, aku tidak menyangka kamu bisa lolos dari pengepungan kami. Pria parubaya itu berseru ketika melihat Linlong. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Linlong mengerutkan kening. Saya dapat menebaknya. Saya pikir Anda mungkin memiliki cara untuk melarikan diri dari pengepungan, jadi saya memeriksa pinggirannya. Saya tidak menyangka akan seperti yang saya duga. Pria parubaya itu tertawa. Lalu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Tang Li, menyerahlah sekarang. Secara logika, dia seharusnya menyalakan kembang api untuk memberi tahu yang lain. Namun, dia merasa Linlong terlalu lemah. Dia bisa dengan mudah menangkap Linlong tanpa menyanyiakan satu kembang api pun, jadi dia tidak melakukannya. Menyerah. Itu tidak mungkin. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menjatuhkanmu. Pihak lain mencibir. Kemudian, dia mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, Linlong terlempar. Benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pria parubaya itu mengejek. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari menuju Linlong, siap menjatuhkan Linlong yang terluka. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan Linlong dalam sekejap mata. Namun, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di sampingnya, dan sosok itu segera melayangkan pukulan ke arahnya. Yang mengejutkannya adalah pukulannya tidak lemah. Orang yang tiba-tiba muncul jelas adalah seorang ahli bela diri tingkat lima. Bagaimana Tang Li mendapatkan penolong seperti itu? Pria parubaya itu berseru dalam hatinya. Saat itu, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Linlong. Tangannya yang hendak meraih Linlong langsung menyerang sosok hitam di sampingnya. Serangannya yang tergesa-gesa jelas bukan tandingan pihak lain. Bang! Telapak tangan itu mengenai dia, dan dia langsung terlempar. Sebelum dia bisa menenangkan diri, sosok itu sudah bergegas ke depannya dan mengirimkan pukulan lagi. Saat itu, dia melihat dengan jelas bahwa sosok hitam itu bukanlah manusia sama sekali. Itu jelas merupakan boneka rune kayu. Dari mana Tang Li mendapatkan boneka kayu rune? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat lima? Sesaat, serangkaian pertanyaan terlintas di benaknya. Dengan mengingat pertanyaan seperti itu, dia secara alami bertemu dengan boneka rune kayu dengan telapak tangan. Namun, dia masih belum bisa menandingi boneka rune kayu itu. Setelah telapak tangan mengenai dia, dia sekali lagi dikirim terbang. Kali ini, dia dengan kasar mengeluarkan seteguk darah di udara. Sebelum dia bisa mendarat, serangan tinju boneka rune kayu itu datang lagi. Setelah pukulan lain, dia langsung pingsan. Sebelum dia meninggal, dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Teriakannya menyebabkan orang-orang yang mencari di gunung di depan berhenti dan melihat ke arah itu. Di saat yang sama, 12 anjing serigala juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada target di gunung yang mereka kelilingi. Segera, 12 anjing serigala berbalik dan menggonggong ke arah suara. Kasim He, orang itu sepertinya ada di sana. 12 anjing serigala buru-buru berkata. Kejar dia segera. Kasim He berteriak, lalu segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan mengejar ke arah suara tersebut. Adapun ahli lainnya, mereka juga mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat asal suara itu. Di sana, mereka melihat mayat pria paruh baya itu. Itu wakil komandan Guo. Setelah melihat mayat itu, mereka semua berteriak ketakutan. Pria paruh baya ini adalah salah satu wakil komandan pengawal istana. Bagaimana wakil komandan Guo meninggal? Siapa yang membunuhnya? Untuk sesaat, orang-orang ini mempunyai pertanyaan yang sama. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Kasim He dan yang lainnya dengan hati-hati mencari di tanah sebelum mengejar mayat itu. Kasim He dan Jendral Ki mengejar di depan, tetapi setelah mengejar beberapa saat, ekspresi mereka menjadi lebih jelek. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan jejak mayat tersebut. Tak berdaya, mereka hanya bisa berhenti dan dengan hati-hati mencari jejak yang mungkin ditinggalkan mayat itu. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Seolah-olah pihak lain telah menghilang begitu saja. Tak lama kemudian, yang lain pun menyusul. Kasim He, Jendral Ki, di mana orang itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Dia melarikan diri, kata Jendral Ki tanpa daya. Apakah itu Tang Li? Seseorang bertanya lagi. Saya tidak tahu. Kami tidak melihatnya sama sekali, kata Kasim He tak berdaya. Seharusnya itu Tang Li. Lagi pula, 12 anjing serigala juga mengejar ke arah ini, kata seseorang. Tapi bagaimana Tang Li bisa membunuh Wakil Komandan Guo? Mungkinkah Tang Li punya pembantu? Seseorang menebak. Mungkin dia benar-benar punya pembantu. Ayo kita kembali dan selidiki bagaimana Wakil Komandan Guo meninggal, kata Kasim He. Segera setelah itu, semua orang kembali ke lokasi sebelumnya. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Wakil Komandan Guo tewas di tangan seorang ahli bela diri kelas 5. Saya benar-benar tidak menyangka Tang Li memiliki ahli bela diri kelas 5 di sisinya. Setelah memastikan hal ini, mereka secara alami menghela nafas. 12 penjaga anjing, terus kejar dia. Kasim dia memerintahkan 12 penjaga anjing. Kemudian, dia berkata kepada semua orang, pihak lain memiliki ahli bela diri kelas 5 sebagai pembantunya. Kalian semua harus berhati-hati. Bahkan jika kalian adalah ahli bela diri kelas 5, jangan pamer. Jika kalian menemukan pihak lain, segera aktifkan kembang apinya untuk memberi tahu yang lain. Kasim He dan yang lainnya tahu bahwa Wakil Komandan Guo meninggal karena dia tidak mengaktifkan kembang api. Jika dia mengaktifkan kembang api, bahkan jika Wakil Komandan Guo meninggal, mereka masih bisa bergegas tepat waktu. 12 penjaga anjing dengan cepat memastikan lokasi Linlong, dan Kasim He serta yang lainnya segera mengejarnya. Selama sisa hari itu, Linlong terus-menerus dikejar oleh orang-orang ini. Untungnya, dia mengandalkan medan dan kecepatannya sehingga orang-orang ini tidak mungkin mengejarnya. Meskipun dia menyingkirkannya, dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya kemungkinan adalah dia akan ditangkap oleh orang-orang ini. Namun, dia menghela nafas lega. Setelah berlari beberapa saat, dia akhirnya mengetahui bagaimana pihak lain melacaknya. Jadi itu jenis anjing serigala, pikir Linlong dalam hati. Mengetahui bahwa itu adalah anjing serigala semacam itu, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Dia memahami anjing serigala di dunia ini, Linlong, dan tahu cara menghadapinya. Ini membutuhkan sejenis obat. Obat jenis ini sangat sulit untuk disuling di dunia ini. Alasannya sangat sederhana. Salah satu bahannya sangat sulit ditemukan. Bahkan Linlong pun sulit menemukannya, apalagi dalam situasinya saat ini. Namun, hal ini tidak menjadi masalah baginya karena dia tahu bahwa ada obat di benua mutian yang dapat menggantikan obat tersebut sepenuhnya. Terlebih lagi, jenis obat di benua mutian ini sangat mudah untuk disuling. Mengetahui hal ini, Linlong segera mulai menyempurnakan obat jenis ini. Segera, dia berhasil menyempurnakan obat ini. Obat ini berbentuk bubuk. Begitu dia memperbaikinya, Linlong menemukan bahwa pihak lain sudah mendekatinya. Linlong segera berlari ke arah kanan. Pada saat ini, Jenderal Ki dan kultifator tingkat lima lainnya sedang mengejar Linlong. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka bergantian mengejar Linlong. Dengan cara ini, mereka bisa beristirahat secara bergiliran. Tidak peduli apapun, stamina dan energi mereka selalu lebih kuat daripada Linlong. Selama mereka terus seperti ini, mereka pasti bisa menangkap Linlong. Sekarang, mereka sudah bisa melihat Linlong menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Setelah mengejar beberapa saat, Jenderal Ki dan level lima lainnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan dia lagi. Orang ini sebenarnya masih bisa mempertahankan kecepatan tersebut setelah mengejar sekian lama. Ini sungguh mengejutkan. Jenderal Ki dan kultifator tingkat lima lainnya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Namun, mereka percaya bahwa selama mereka mempertahankan pengejaran dengan intensitas tinggi ini, mereka akan dapat menangkap Linlong segera. Karena mereka telah kehilangan dia, mereka hanya bisa mencari bantuan dari dua belas penjaga anjing, yang mengikuti di belakang mereka. Selama periode waktu ini, jika bukan karena dua belas penjaga anjing, mereka pasti sudah lama kehilangan jejaknya. Segera, dua belas penjaga anjing mengunci posisi Linlong lagi. Kemudian, Jenderal Ki dan kultifator tingkat lima lainnya melanjutkan pengejaran mereka. 1542 Lalu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka kehilangan jejak pihak lain sekali lagi. Apakah orang itu tidak lelah? Wu Anbang, yang menyusul, mau tidak mau bertanya. Pangeran Sulung, jangan khawatir. Orang itu sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Selama kita tetap menonjolkan diri, kita pasti akan menangkapnya, kata Jenderal Ki sambil tersenyum. Itu benar. Kasim dia mengangguk. Lalu, beberapa dari mereka mengerutkan kening. Dua belas houndguard di depan mereka jelas-jelas bertingkah aneh. Ada yang menggonggong ke kiri, ada pula yang menggonggong ke kanan. Beberapa dari mereka bahkan melihat ke kiri dan ke kanan dengan ragu. Apa yang sedang terjadi? Kasim He segera melihat ke arah pemimpin dua belas houndguard. Kasim He, dua belas pengawal hound telah merasakan aroma pihak lain dari beberapa arah, kata pemimpin itu buru-buru. Bukankah pihak lain hanya satu orang? Bagaimana mereka bisa merasakan aromanya dari beberapa arah? Kasim He dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hanya ada satu kemungkinan. Pihak lain membawa bubuk kemurnian keruh pada dirinya, jawab pemimpin dua belas houndguard. Bubuk kemurnian keruh, bukankah itu sangat sulit untuk disempurnakan? Bagaimana dia bisa memilikinya? Kasim dia bingung. Bukan hanya dia, orang-orang di sekitarnya juga bingung. Mereka juga tahu betapa sulitnya memurnikan obat semacam itu. Dapat dikatakan bahwa tidak lebih dari dua orang di dunia ini yang memiliki obat seperti itu. Kalaupun ada, mereka tidak akan punya banyak. Aku tidak tahu. Pemimpin dua belas houndguard menggelengkan kepalanya. Apakah tidak ada alasan lain? Kasim dia bertanya lagi. Selain ini, tidak ada cara lain bagi dua belas houndguard untuk melakukan kesalahan seperti itu. Pemimpin dua belas houndguard menggelengkan kepalanya lagi. Kalau begitu, Kasim He, apa yang harus kita lakukan? Seseorang mau tidak mau melihat ke arah Kasim He. Kasim dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya kepada pemimpin dua belas houndguard, berapa banyak arah yang ditentukan oleh dua belas houndguard. Total empat arah, jawab pemimpin itu. Kalau begitu, kita akan dibagi menjadi empat kelompok dan melakukan pengejaran, kata Kasim He dengan tegas. Itulah satu-satunya cara. Raja Jin Selatan, General Ki, dan yang lainnya mengangguk. Meskipun mereka tidak mendapatkan keuntungan, sebanyak sebelumnya, mereka dapat melihat bahwa pihak lain sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Meski begitu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menangkap pihak lain. Saat itu, sekelompok orang tersebut dibagi menjadi empat kelompok dan mengejar mereka. Sama seperti sebelumnya, Raja Jin Selatan, General Ki, Wu Anbang, dan Kasim He masing-masing memimpin satu kelompok. Setiap kelompok memiliki dua hingga tiga prajurit tingkat lima, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Mereka tidak menyangka Lin Long berada tepat di depan mereka. Dia tidak berada di salah satu dari empat arah. Alasannya adalah karena obat Lin Long dapat mencegah anjing mencium baunya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Lin Long. Melihat orang-orang ini telah dibagi menjadi empat kelompok, Lin Long dengan santai memilih arah dan mengikuti mereka. Dia telah memilih kelompok Wu Anbang. Sejujurnya, meskipun kelompok Wu Anbang memiliki beberapa seniman bela diri level lima, mereka jelas yang paling mudah untuk dihadapi. Ini karena seniman bela diri level lima di kelompok Wu Anbang tidak hanya harus mencari dan bersiap menghadapi Lin Long, tetapi mereka juga harus memastikan keselamatan Wu Anbang. Karena itu, tidak mungkin dia bisa menghadapi Lin Long dengan kekuatan penuhnya. Ketika tim tiba di tempat dia menyebarkan bubuk tersebut, Lin Long membuat keributan tidak jauh dari mereka. Di sana, mendengar keributan tersebut, tim langsung bergegas menuju ke arah tersebut. Dua seniman bela diri tingkat lima memimpin sementara yang lain mengikuti di belakang mereka. Melihat mereka mengejarnya, Lin Long secara alami berlari secepat yang dia bisa. Meskipun orang-orang di belakangnya adalah seniman bela diri level lima, mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan. Beberapa dari mereka bahkan lebih lambat dari Lin Long. Hal ini disebabkan peningkatan kekuatan Lin Long. Meskipun kekuatan Lin Long belum mencapai tingkat di mana dia bisa menelan pil peningkat ki level empat, kekuatannya telah meningkat, begitu pula kecepatannya. Kalau tidak, dia akan ditangkap oleh begitu banyak seniman bela diri level lima selama periode waktu ini. Selama periode waktu ini, efek samping Lin Long muncul secara alami. Namun, selama masa sulit itu, Lin Long bertahan sambil melarikan diri dari kejaran orang-orang ini. Kalau tidak, dia pasti sudah ditangkap oleh orang-orang ini. Lin Long melakukan ini untuk memancing para ahli ini pergi sehingga manusia kayu rune yang dilepaskannya dapat menangani anjing-anjing itu. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan dirinya. Tidak lama kemudian, tangisan menyedihkan dari anjing-anjing itu terdengar dari belakangnya. Mendengar teriakan ini, orang-orang yang mengejar Lin Long tahu ada yang tidak beres. Cepat, cepat, cepat kembali. Wu Anbang buru-buru berteriak. Dua belas wolfhound adalah sesuatu yang Wu Swanran telah menghabiskan banyak upaya untuk memeliharanya. Setiap kali dia kehilangan satu, hatinya akan berdarah. Oleh karena itu, ketika dia mendengar tangisan dua belas wolfhound yang menyedihkan, bagaimana mungkin Wu Anbang tidak bergegas kembali. Sekelompok orang segera melihat tiga wolfhound tergeletak di tanah, serta tiga penjaga anjing mengikuti mereka. Tentu saja ada juga beberapa orang yang mengikuti mereka. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seniman bela diri level 4, jadi bagaimana mereka bisa menahan serangan mendadak dari manusia kayu rune. Melihat situasi ini, Wu Anbang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang terjadi? Yang mulia, seorang runik woodman tiba-tiba muncul. Kekuatannya terlalu kuat, dan ia memiliki kekuatan seorang ahli bela diri level 5. Kami bukan tandingannya, jadi houndguard dan wolfhound langsung terbunuh, kata seseorang buru-buru. Suaranya jelas bergetar, jelas sekali bahwa serangan manusia kayu rune sangat menakutkan. Manusia kayu rune, Wu Anbang mengerutkan kening. Bahkan jika itu adalah manusia kayu rune, paling banyak dia adalah seniman bela diri level 4. Dari mana datangnya manusia kayu rune dengan kekuatan seniman bela diri level 5? Seorang seniman bela diri level 5 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Manusia kayu rune itu memang memiliki kekuatan seorang seniman bela diri level 5, kata orang yang berbicara dengan tergesa-gesa. Ia memang memiliki kekuatan seorang seniman bela diri level 5, beberapa orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga setuju. Sungguh sulit dipercaya bahwa Tang Li benar-benar memiliki manusia kayu rune sebagai penolongnya. Setelah mengkonfirmasi hal ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat itu, mereka semua memandang Wu Anbang dan bertanya. Para penjaga anjing dan anjing-anjing semuanya telah dibunuh. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mencari Kasim He dan yang lainnya. Ekspresi Wu Anbang jelek. Rombongan segera menuju ke arah kelompok Kasim He yang paling dekat dengan mereka. Tidak lama kemudian, mereka menemukan kelompok Kasim He. Saat ini, rombongan Kasim He terhenti di sebuah area yang luas. Wajah mereka kosong, dan terlihat jelas bahwa mereka belum menemukan targetnya. Melihat kelompok Wu Anbang, Kasim He mau tidak mau bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda semua datang ke sini? Tiga penjaga anjing dan tiga anjing kami dibunuh oleh pihak lain. Ekspresi Wu Anbang jelek saat dia berkata, Apa? Mendengar ini? Kelompok Kasim He tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bagaimana Tang Li melakukannya? Kasim dia bertanya. Wu Anbang segera menceritakan semuanya secara detail. Kasim He mengerutkan kening dan berkata, Dengan kata lain, Tang Li memiliki boneka kayu kelas 5 sebagai penolong. Lalu, dia memancing para ahli pergi dan membiarkan boneka kayu kelas 5 Membunuh tiga penjaga anjing dan anjing serigala. Itu benar. Wu Anbang berkata, Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena tidak mengharapkan Dia memiliki manusia kayu rune. Kalau tidak, kita tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Yang Mulia, Jangan salahkan diri Anda sendiri. Bahkan jika Yang Mulia tahu, Dia tidak akan menyalahkan Anda. Lagipula, orang lain pasti melakukan kesalahan yang sama. Kasim He menghibur. Setelah mengamati lebih lama dan memastikan bahwa Linlong tidak ada di sekitarnya, Kasim He memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata kepada Wu Anbang, Yang Mulia, Ayo cepat dan temukan Raja Jin Selatan dan Jendral Ki. Itu akan terjadi. Buruk jika mereka jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Mendengar ini, Wu Anbang pun kaget. Ayo cepat. Kelompok itu segera berlari ke arah Raja Jin Selatan dan Jendral Ki. Tidak lama kemudian, Mereka menemukan Raja Jin Selatan. Mereka lega karena tidak terjadi apa-apa pada Raja Jin Selatan. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Raja Jin Selatan, Kelompok itu bergegas menemui Jendral Ki. Ketika mereka tiba di tempat Jendral Ki, Ekspresi mereka berubah menjadi jelek sekali lagi. Jendral Ki jelas telah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Tiga anjing penjaga dan tiga anjing yang mengikutinya baru saja dibunuh. Kasim He, ini salahku, Jendral Ki berkata dengan sedih ketika dia melihat Kasim He dan yang lainnya datang mendekat. Jendral Ki, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Saya juga merasakan hal yang sama, kata Wu Anbang. Apa, apakah anjing penjaga dan anjing yang mengikutimu juga dibunuh? Jendral Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, Kasim dia mengangguk. Kami benar-benar terjebak dalam perangkapnya, kata Jendral Ki dengan sedih. Kasim He, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang bertanya. Terus kejar dia. Sebelum Kasim He sempat menjawab, Pangeran Sulung sudah berkata dengan dingin. Dia ingin menghancurkan pihak lain sebelumnya. Sekarang dia telah menderita kerugian sebesar itu. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain pergi. Saya setuju, yang mulia, Raja Jin Selatan menyetujui. Kita punya keunggulan dalam hal jumlah. Selama kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya, pihak lain tidak akan mempunyai kesempatan seperti ini lagi, kata Jendral Ki. Kalau begitu kita akan terus mengejarnya. Tapi jangan melakukan kesalahan yang sama lagi, kata Kasim He. Dengan itu, Kasim He memandang pemimpin 12 penjaga anjing dan berkata, Biarkan anjing-anjing yang tersisa terus mengejarnya. Iya, jawab pemimpin itu. Dengan itu, 6 anjing yang tersisa terus mengejarnya. Segera, pemimpin 12 anjing penjaga berkata kepada Kasim He, Kasim He, sekarang kita telah menemukan arah kiri, tengah, dan kanan, haruskah kita terus mengejarnya secara terpisah atau dalam satu arah? Terus kejar dia secara terpisah. Kasim dia berkata dengan tegas. Sekarang hanya ada tiga arah, mereka jelas memiliki lebih banyak orang daripada sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak takut. Berhati-hatilah untuk melindungi anjing dan penjaga anjing. Kasim dia mengingatkan mereka lagi sebelum mereka mengejarnya. Segera, mereka dibagi menjadi tiga tim dan mengejarnya. Kali ini, Wu Anbang membawa prajurit tingkat 5 untuk mengikuti tim Kasim He. Dua prajurit tingkat 5 lainnya mengikuti Jendral Ki dan Raja Jin Selatan. Ada pun yang lain yang pernah mengikuti Wu Anbang sebelumnya, mereka dibagi rata menjadi tiga tim. 1543 Ketika ketiga kelompok orang itu sampai di tempat asal Bau itu, ekspresi mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang. Lin Long tidak ada sama sekali. Kasim He memandang pemimpin 12 penjaga anjing dan berkata, mungkinkah bubuk keru bisa menyembunyikan aura Tang Li? Secara logika, hal itu seharusnya tidak mungkin terjadi, kata pemimpin tersebut. Lalu, kenapa kita belum menyusulnya? Kasim dia mengerutkan kening. Saya tidak tahu, dia mungkin bersembunyi di dekat sini, pemimpin itu hanya bisa berkata. Kasim He segera memerintahkan anjing-anjing yang tersisa untuk melanjutkan pengejaran, namun mereka tetap tidak dapat menemukannya setelah beberapa saat. Situasinya tidak bagus. Haruskah kita kembali ke kota Kekaisaran dulu? Seseorang menyarankan. Mari kita tunggu dua hari lagi, kata Wu Anbang. Kasim He, mari kita tunggu dua hari lagi, kata Raja Jin Selatan. Kalau begitu, mari kita tunggu dua hari lagi. Kasim dia mengangguk setuju. Karena itu, mereka terus mengejar Lin Long di hutan. Hari berlalu dengan cepat, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Lin Long. Keesokan harinya, Raja Jin Selatan akhirnya menemukan Lin Long saat melakukan pengejaran. Begitu dia menemukan Lin Long, dia mengejarnya dengan prajurit tingkat lima lainnya. Saat dia mengejar mereka, dia bahkan melepaskan kembang api untuk meminta bantuan dua tim lainnya. Setelah mengejar beberapa saat, dia dengan muram menyadari bahwa dia telah kehilangan Tang Li. Lanjutkan mencari di sekitar. Raja Jin Selatan tidak mau menyerah, jadi dia memerintahkan bawahannya untuk terus mencari. Mereka tidak berkumpul. Sebaliknya, yang satu ke kiri dan yang lainnya ke kanan. Awalnya, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi karena mereka yakin yang lain akan datang membantu, Raja Jin Selatan berusaha sekuat tenaga. Dia tidak mau menyerah sampai dia menangkap Tang Li. Setelah beberapa saat, bawahannya tiba-tiba merasa senang. Dia sepertinya menemukan suatu gerakan di depannya. Namun, dia tidak berani memastikan bahwa itu adalah Tang Li, jadi dia tidak memberikan peringatan dan terus bergerak ke arah itu. Setelah sampai di sana, Raut kecewa muncul di wajahnya karena tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat dia hendak menoleh, ekspresinya segera berubah. Ini karena kekuatan Ki menyerangnya dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, salah satu kekuatannya jelas sangat kuat. Karena terkejut, dia buru-buru mengaktifkan energi di tubuhnya untuk menyerang kekuatan di kedua sisi. Bang! Ketika kekuatan itu menyerang, orang ini segera terlempar. Dia dengan kasar memuntahkan beberapa suap darah di udara, dan ketika dia mendarat di tanah, dia sudah mati. Orang-orang yang menyergapnya dari kiri dan kanan secara alami adalah Lin Long dan Runik Wutman. Kekuatan Runik Wutman sudah berada di atas orang ini, dan dengan Lin Long di sisi lain, tidak mungkin seniman bela diri level 5 ini bisa bertahan. Setelah membunuh orang ini, Lin Long segera menyimpan Runik Wutman dan bergegas maju. Di saat yang sama, Raja Kerajaan Jin Selatan mengejarnya dari arah lain. Raja Kerajaan Jin Selatan jelas jauh lebih kuat daripada orang yang terbunuh. Karena itu, Lin Long tidak menyelinap ke Raja Kerajaan Jin Selatan. Lagi pula, akan sulit baginya dan manusia kayu rune untuk membunuh Raja Kerajaan Jin Selatan dalam satu pukulan. Nak, menurutmu kemana kamu akan pergi? Raja Jin Selatan meraung saat dia mengejarnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah setelah kehilangan seorang seniman bela diri level 5? Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak upaya untuk membina seniman bela diri level 5 ini. Siapa sangka dia akan mati begitu tragis di tangan Lin Long? Namun, yang membuatnya tertekan adalah dia kehilangan Lin Long setelah mengejarnya beberapa saat. Setelah memeriksa sekeliling, dia tidak berani melangkah lebih jauh. Sebaliknya, dia berbalik tanpa daya. Dia takut Lin Long akan menyelinap ke arahnya seperti bawahan yang menyergapnya. Pada saat ini, ekspresi Lin Long sangat jelek. Efek sampingnya mulai meningkat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa efek sampingnya muncul sebelum waktunya? Lin Long sangat bingung. Setelah sekian lama, dia sudah lama memahami waktu terjadinya efek samping. Dia tidak menyangka mereka akan bertindak sebelum waktunya. Untungnya, Raja Kerajaan Jin Selatan telah pergi. Jika dia terus mencari, dia pasti menemukanku. Lin Long berpikir dalam hati. Pada saat itulah sebuah suara terdengar tidak jauh di depannya. Jelas itu adalah suara seseorang yang turun dari langit. Raja Kerajaan Jin Selatan telah pergi. Siapa lagi yang akan mendarat di sini? Lin Long mulai khawatir lagi. Pada saat ini, efek sampingnya sudah benar-benar muncul. Dia sangat kesakitan hingga dia terbaring di tanah dan mulai kejang. Namun, agar tidak ketahuan oleh pihak lain, dia memaksakan diri untuk tidak mengeluarkan suara meski kesakitan. Namun, dalam kesadarannya yang kabur, dia bisa merasakan bahwa pihak lain sepertinya sedang berjalan ke arahnya. Mungkinkah pihak lain sudah mengetahui posisinya? Lin Long bahkan lebih khawatir. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Tentu saja, manusia kayu rune juga berjaga di samping. Namun, jika itu adalah seseorang yang kuat, seperti Jendral Ki atau Kasim He, manusia kayu rune tidak akan mampu mengalahkan mereka. Bahkan jika itu adalah prajurit level 5 yang lemah, suara pertarungan akan menarik perhatian orang lain dan mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, Lin Long hanya bisa berdoa agar orang yang berjalan mendekat tidak menemukannya. Tiba-tiba, orang yang berjalan mendekat berkata, sepertinya ada aktivitas di sini. Saat dia berbicara, dia masih berjalan ke arah Lin Long. Itu adalah Jendral Ki. Lin Long tahu siapa orang itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah Jendral Ki, dia menjadi semakin khawatir. Setelah beberapa saat, langkah pihak lain semakin dekat. Jika pihak lain terus berjalan maju, Lin Long yakin pihak lain akan menemukannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari jauh. Jendral Ki, yang sedang berjalan mendekat, segera bergegas ke arah itu ketika dia mendengar suara itu. Suara yang menarik perhatian Jendral Ki jelas berasal dari binatang itu karena setelah beberapa saat, suara Jendral Ki melawan binatang itu dapat terdengar dari arah itu. Lin Long masih khawatir ketika mendengar suara itu karena Jendral Ki masih akan menemukannya jika dia datang setelah membunuh binatang itu. Namun, dia merasa lega ketika Jendral Ki tidak menyerangnya setelah suara itu menghilang. Setelah menahan rasa sakit akibat efek samping beberapa saat, Lin Long akhirnya pulih. Selama ini, dia tidak menemui masalah lagi. Alasan kenapa dia bisa pulih begitu cepat adalah berkat cairan obat yang dia kembangkan dari licorice yang dia pelajari dari desa keluarga Lu. Cairan obat ini bisa mempercepat kesembuhannya. Kalau tidak, dia akan ditangkap oleh pihak lain dalam dua hari terakhir. Untungnya, binatang itu mengeluarkan suara atau dia akan mendapat masalah. Jantung Lin Long berdebar kencang saat mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika efek sampingnya benar-benar hilang, Lin Long tiba-tiba menjadi sangat gembira. Ini karena dia menyadari lingkaran cahaya ketiga telah muncul di luar dantiannya. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini telah mencapai kekuatan prajurit level 3. Sepertinya ketidakstabilan saat menerobos ke prajurit level 3 telah memungkinkan efek samping memanfaatkan situasi dan bertindak lebih awal. Lin Long dengan cepat mengetahui mengapa efek sampingnya tiba-tiba muncul lebih awal. Karena kekuatannya telah mencapai tingkat prajurit tingkat 3, dia bisa mengonsumsi pil penguat ki tingkat 4 untuk mengaktifkan kekuatan prajurit tingkat 5, pikir Lin Long dalam hati. Alasan mengapa dia masih tinggal di sini hari ini adalah untuk mengambil kesempatan untuk melemahkan orang-orang itu. Kalau tidak, dia pasti sudah lama pergi. Lagi pula, serigala-serigala itu tidak bisa lagi merasakan lokasinya. Apa yang terjadi sebelumnya memberitahunya betapa berbahayanya hal itu? Untungnya, itu hampir saja terjadi, dan kekuatannya meningkat. Karena kekuatannya meningkat, dia tidak akan pergi begitu saja. Di sisi lain, setelah Raja Kerajaan Jin Selatan memberitahu Kasim He dan yang lainnya tentang kematian tragis bawahannya, ekspresi mereka secara alami berubah menjadi jelek. Di masa depan, bahkan prajurit tingkat 5 pun tidak bisa bertindak sendiri, Kasim He segera berkata. Dalam dua hari berikutnya, mereka jelas lebih berhati-hati. Karena dengan cara ini, meskipun kekuatan Lin Long meningkat, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh siapapun. Sebelum dia menyadarinya, dua hari telah berlalu. Setelah ini, Kasim He memutuskan untuk kembali ke kota Kekaisaran. Meskipun tidak ada yang terjadi dalam dua hari ini, dia samar-samar merasa bahwa hal itu menjadi lebih berbahaya. Karena itu, dia sangat tegas. Kasim He, bukankah ada Yudalu yang lain? Mengapa kita tidak menangkapnya? Dengan begitu, kita bisa memanfaatkannya untuk mengancam Tang Li, kata Raja Kerajaan Jin Selatan kepada Kasim He dalam perjalanan pulang. Ya, ayo kita lakukan itu. Kasim dia mengangguk. Bahkan jika Raja Kerajaan Jin Selatan tidak mengatakannya, dia akan tetap melakukannya. Kelompok orang ini tidak tahu bahwa Lin Long mengikuti mereka dengan cermat. Meskipun dia sekarang memiliki obat yang dapat mengatasi anjing serigala itu, dia tidak dapat meminum obat tersebut sepanjang waktu. Oleh karena itu, jika suatu saat anjing serigala ini datang untuk menghadapinya lagi, mereka mungkin akan menemukannya lagi. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk membunuh anjing serigala tersebut. Karena itu, dia mengikuti di belakang orang-orang ini. Tentu saja, dia tidak tahu kalau orang-orang ini ingin berurusan dengan Yudalu. Segera, Kasim He dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran. Ketika mereka tiba, Wu Suan Ran segera memanggil mereka. Begitu dia melihat Wu Suan Ran, Kasim He buru-buru memberitahunya tentang hilangnya enam serigala dan enam penjaga anjing. Apa, enam anjing serigala dan enam penjaga anjing mati? Mendengar ini, mata Wu Suan Ran langsung melebar, dan dia memasang ekspresi tidak percaya. Melihatnya seperti ini, Kasim He dan yang lainnya berkeringat dingin. Yang mulia, itu benar. Mereka semua dibunuh oleh Tang Li, kata Kasim He. Tang Li hanyalah prajurit tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa membunuh mereka? Wu Suan Ran berkata dengan marah. Sejujurnya, dia merasa mengirim begitu banyak orang untuk membunuh Lin Long adalah tindakan yang berlebihan. Bagaimanapun, Lin Long terlalu lemah. Siapa sangka mereka tidak hanya gagal menangkap Lin Long, tapi mereka juga kehilangan enam penjaga anjing dan enam serigala. Dia telah membayar mahal untuk melatih orang-orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati dan marah? Kasim dia segera menceritakan semuanya secara detail. Mendengar kata-kata Kasim He, wajah Wu Suan Ran secara alami bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka Lin Long memiliki manusia kayu tingkat lima. Dia tidak menyangka Lin Long memiliki kecepatan untuk bertarung melawan prajurit tingkat lima. Dia tidak menyangka Lin Long memiliki obat untuk mengatasi kedua belas serigala itu. Sial, dari mana datangnya Tang Li ini? Bagaimana dia bisa punya begitu banyak trik di usia semuda itu? Mungkinkah dia dilatih oleh vaksi kuat atau bahkan negara musuh? Banyak pertanyaan segera muncul di benak Wu Suan Ran. Kasim He berkata, Yang Mulia, kami ingin mengirimkan enam penjaga anjing yang tersisa untuk menangkap kaki tangan Tang Li, Yudalu, dan kemudian menangkap Tang Li melalui Yudalu. Mohon izin, Yang Mulia. Melanjutkan pengiriman enam penjaga anjing tentu saja membutuhkan persetujuan Wu Suan Ran. Pada saat itu, semua orang memandang Wu Suan Ran untuk melihat apakah dia setuju. 1544 Kasim He, bawa mereka ke sana. Anda harus menangkap Yudalu. Wu Suan Ran berkata setelah hening beberapa saat. Iya, Kasim dia segera menjawab. Raja Jin Selatan sangat gembira mendengarnya. Dengan cara ini, dia memiliki peluang 100% untuk menangkap Yudalu. Dia kemudian bisa menggunakan Yudalu untuk mengancam Linlong. Kasim He, tidak ada waktu yang terbuang. Kamu bisa pergi sekarang, kata Wu Suan Ran. Yang Mulia, saya bersedia pergi bersama Kasim He, kata Raja Jin Selatan buru-buru. Mem, kalau begitu kamu bisa pergi bersama. Wu Suan Ran mengangguk. Kemudian, Kasim He dan Raja Jin Selatan membawa enam penjaga anjing ke kediaman Yudalu sebelumnya. Kali ini, Raja Jin Selatan tidak membawa seluruh bawahannya. Sebaliknya, dia membawa dua prajurit level 5 bersamanya. Ini berarti ada dua prajurit level 5 selain dia dan Kasim He. Ini adalah tindakan pencegahan. Tak lama kemudian, mereka sampai di kediaman Yudalu sebelumnya. Setelah enam anjing menggeledah tempat itu, pemimpin dua belas anjing penjaga berkata kepada Kasim He, Kasim He, ada bau dua orang di sini. Mem, bukankah kamu bilang hanya ada Yudalu? Kenapa ada aroma dua orang? Kasim dia mengerutkan kening. Raja Jin Selatan juga bingung. Saya tidak tahu. Lagi pula, anjing-anjing itu telah mencium bau dua orang, kata pemimpin itu. Sepertinya Yudalu telah menemukan seorang wanita untuk tinggal bersamanya. Raja Kerajaan Jin Selatan menebak. Seharusnya begitu, Kasim dia mengangguk. Mereka tidak mengetahui bahwa wanita yang mengikuti Yudalu adalah Dongyi. Karena instruksi Linlong, tidak ada yang melihat Yudalu membawa Dongyi ke kediamannya. Makanya, masyarakat sekitar mengira dia sendirian. Karena itu, informasi yang diterima Kasim He dan yang lainnya adalah Yudalu sendirian. Kalau begitu, kita hanya bisa mengikuti dua aroma ini. Kuharap mereka tidak berpisah, kata Kasim He. Akan merepotkan jika mengikuti dua aroma, tapi hanya itu yang bisa mereka lakukan sekarang. Ikuti kedua aroma ini segera. Kasim diam memerintahkan. Pemimpin 12 Houndguard segera memerintahkan bawahannya untuk mengambil anjing Serigala dan mengikuti mereka. Meskipun mereka telah pergi cukup lama, anjing Serigala dengan indera penciuman alami dengan cepat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Yudalu dan rekannya. Tidak lama kemudian, mereka mengikuti mereka keluar dari kota Kekaisaran dan melanjutkan pengejaran. Kasim He dan Raja Jin Selatan memimpin yang lain dan mengikuti di belakang para Serigala. Kalau terus begini, mereka pasti akan menangkap Yudalu jika dia tidak melakukan apapun. Linlong, yang mengikuti di belakang mereka, mengerutkan alisnya. Meskipun Yudalu sudah bisa ditiadakan padanya sekarang, jika Yudalu menemukan Dongyi, hal itu tetap akan mempengaruhinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberitahu Yudalu. Mungkin sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Serigala-Serigala ini. Segera, Linlong mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan ini, Linlong segera terbang menuju tempat persembunyian Yudalu. Karena dia tahu di mana mereka bersembunyi, dia tidak perlu lambat seperti Kasim He dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Linlong melihat Yudalu dan temannya. Saat ini, mereka berdua bersembunyi di kota kecil dekat kota Kekaisaran. Tuan muda, apakah kita aman sekarang? Melihat Linlong muncul, wajah Yudalu langsung tersenyum. Tanpa diduga, Linlong menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak aman. Terlebih lagi, beberapa ahli tingkat lima sedang menyerangmu. Mustahil, mendengar perkataan Linlong, mata Yudalu membelalak. Prajurit level tiga sudah cukup untuk membuatnya kesulitan. Bahkan jika dia memiliki ribuan doppelganger, dia tidak akan menandingi prajurit level lima. Lalu apa yang harus kita lakukan? Akankah kita punya waktu untuk melarikan diri sekarang? Tanyanya buru-buru setelah pulih dari keterkejutannya. Akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri. Mereka menggunakan anjing serigala untuk melacak aromamu, kata Linlong. Kalau begitu, bukankah kita sudah ditakdirkan untuk mati? Yudalu langsung berkeringat dingin. Jangan khawatir. Denganku, kamu akan baik-baik saja. Linlong tidak bisa menahan senyum. Tetapi, Tuan muda, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak bisa menandingi begitu banyak prajurit tingkat lima. Yudalu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Menurutnya, Linlong akan mendapat masalah jika beberapa prajurit level 4 muncul. Karena aku punya obat yang bisa mencegah anjing serigala melacakmu, kata Linlong. Saat ini, Dongyi yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Tuan muda, apakah Anda berbicara tentang 12 pengawal haun milik Kaisar? Itu benar, Linlong mengangguk. 12 anjing penjaga, itu jenis anjing serigala. Mendengar perkataan Linlong dan Dongyi, mata Yudalu kembali membelalak. Meskipun dia belum pernah melihat 12 hound guard sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya anjing serigala itu. Dia tidak menyangka akan diburu oleh 12 hound guard. Untuk menghadapi 12 hound guard dibutuhkan turbit powder. Obat ini sangat langka. Di dunia ini paling banyak ada dua orang yang memiliki obat ini. Apalagi obat ini juga sangat langka. Obat ini, Tuan muda. Dongyi bertanya lagi. Mengetahui hal ini, dia tidak mempercayainya. Saya akan menjelaskannya secara detail jika saya punya waktu. Untuk saat ini, sebaiknya Anda meminum obat ini terlebih dahulu, kata Linlong. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan obat dan menyerahkannya kepada keduanya. Dongyi dan Linlong segera mengambilnya. Setelah obat ini diminum, anjing serigala tidak akan bisa mencium aroma penggunanya. Jika tersebar di luar, itu bisa memikat anjing serigala. Bisa dibilang sangat spesial, bahkan lebih kuat dari turbit powder. Setelah mengambilnya, Yudalu buru-buru bertanya. Tuan muda, kita akan pergi kemana sekarang? Tunggu aku di desa Luoyu, kata Linlong. Desa Luoyu sangat dekat. Bagaimana jika mereka menemukan kita? Mendengar perkataan Linlong, Yudalu terkejut. Jangan khawatir, mereka tidak akan menemukan kita, kata Linlong. Mendengar perkataan Linlong, Yudalu merasa lega. Dia buru-buru pergi bersama Dongyi. Setelah mereka berdua pergi, Linlong juga meninggalkan kota kecil dan pergi ke pegunungan terdekat. Setelah memasuki pegunungan tanpa nama, dia segera meletakkan obatnya di dua tempat yang berjauhan. Alasan dia melakukan ini adalah untuk memisahkan Kasim He dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah empat seniman bela diri. Jika mereka bekerja sama, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Setelah menaruh obatnya, dia kembali ke jalan yang harus dilalui orang-orang ini untuk menunggu mereka. Tidak lama kemudian, Kasim He dan sekelompok orang mengikuti bau tersebut dan mengejarnya. Ketika mereka sampai tidak jauh dari Linlong, dua belas anjing serigala segera berhenti. Apa yang sedang terjadi? Kasim dia langsung bertanya. Kasim He, anjing serigala menemukan bahwa kedua aroma itu tidak lagi menyatu. Pemimpin dua belas penjaga anjing segera berkata. Mungkinkah mereka sudah berpisah? Raja Jin Selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seharusnya begitu. Pemimpin dua belas anjing penjaga mengangguk. Mungkinkah Tangli menyusul kita dan bergerak setelah mengetahui bahwa kita sedang mengejar Yudalu? Seseorang tiba-tiba berkata. Seharusnya itu tidak mungkin, kata Kasim He sambil mengerutkan kening. Memang benar, tidak banyak orang yang tahu bahwa kita keluar. Bahkan lebih mustahil lagi bocah nakal itu mengetahuinya. Oleh karena itu, dia pasti tidak tahu kalau kita sedang mengejar Yudalu. Yudalu dan wanita itu pasti baru saja berpisah, kata Raja Jin Selatan. Kalau begitu, ayo kita berpisah. Raja Jin Selatan, kamu akan memimpin prajurit tingkat 5, dan aku akan memimpin prajurit tingkat 5. Kasim dia segera berkata. Baiklah, Raja Jin Selatan mengangguk. Begitu mereka yakin, keduanya berpencar dan mengejar mereka. Raja Jin Selatan ke kanan, sedangkan Kasim He ke kiri. Linlong awalnya ingin mengikuti Raja Jin Selatan, tapi dia memikirkan sesuatu dan malah mengikuti Kasim He. Mengejar. Atas perintah Kasim He, timnya segera mempercepat. Mereka tidak tahu bahwa Linlong, yang ingin mereka tangkap, sebenarnya mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sumber bau tersebut. Setelah mencari di sekitar, ekspresi mereka dengan cepat berubah menjadi jelek karena tidak menemukan apapun. Saat semua orang sedang melihat Kasim He, dia tiba-tiba melihat sosok hitam di depannya. Mengejar. Berpikir bahwa itu adalah pihak lain, Kasim He segera memimpin dan mengejar. Yang membuat Kasim He menghela nafas lega adalah pihak lain jelas tidak secepat Tangli. Ini berarti bukan Tangli, tapi yudalu. Aku hanya perlu mengejarnya lebih lama lagi dan aku akan bisa menangkapnya, pikir Kasim He dalam hati. Meski orang di depannya tidak secepat Tangli, dia bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, jarak antara yang lain dan Kasim He semakin lebar. Tidak lama kemudian, Kasim He akhirnya menyusul pihak lain. Setelah mengaktifkan kecepatan tercepatnya, Kasim He melompat dan memblokir lawannya. Nak, kamu mau lari kemana? Kasim dia tertawa dingin. Namun, begitu dia selesai berbicara, matanya langsung melebar karena dia menyadari bahwa orang di depannya adalah Linlong. Tangli, kenapa kamu? Kasim dia berseru. Tangli, berdiri di belakang Linlong, prajurit tingkat lima yang mengepung Linlong bersama Kasim He juga terkejut. Namun, dia tidak mempercayai Kasim He. Jika itu Tangli, bagaimana mereka bisa mengejar ketinggalan? Namun, dia dengan cepat mempercayai perkataan Kasim He karena orang berpakaian hitam di depan mereka telah melepaskan sosok rune kayu. Ini berarti pihak lain pastilah Tangli. Tangli tidak terlalu lambat. Kenapa dia seperti ini hari ini? Mungkinkah itu jebakan? Dengan sangat cepat, prajurit level lima sadar. Dia bukan satu-satunya yang sadar. Kasim dia juga sadar. Mungkinkah ada kaki tangan lain selain Tangli dan sosok rune kayu? Itulah yang dipikirkan Kasim dia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa pihak lain sengaja mengizinkannya mengejar ketinggalan. Namun, setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat, dia tidak melihat orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, dia mengabaikannya dan menatap Linlong. Tangli, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Begitukah? Kuharap kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Linlong tersenyum tipis. Alasan mengapa Linlong membiarkan mereka berdua mengejarnya adalah secara alami karena kekuatannya meningkat. Jika tidak, dia dan sosok rune kayu hanya akan berurusan dengan satu orang dan bukan dua orang pada saat yang bersamaan. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung mengaktifkan energi di tubuhnya dan menyerang Kasim He dengan pedangnya. Adapun sosok rune kayu di sampingnya, itu menyerang prajurit level lima lainnya. Mencari kematian. Melihat Linlong sebenarnya memilih untuk menghadapinya, siapa yang terkuat di antara mereka, Kasim He tidak bisa menahan cibiran. Menurutnya, tindakan Linlong benar-benar mendekati kematian. Dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Namun, setelah merasakan aura pedang Linlong, ekspresinya langsung menjadi jelek. Dia menyadari bahwa Linlong tampaknya memiliki kekuatan prajurit tingkat lima. Alasan mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu secara alami karena Linlong telah mengonsumsi pil peningkat ki tingkat empat, kristal ular bunga merah, dan pil pengaman. Bang! Kekuatan itu menghantamnya, dan Kasim He tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ke belakang. Nak, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan prajurit tingkat lima? Kasim dia bertanya dengan kaget. Dia benar-benar tidak mengerti. Sebelumnya, Linlong jelas hanya memiliki kekuatan prajurit level tiga. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan prajurit level lima dalam waktu sesingkat itu? Linlong mengabaikannya dan menebas dengan pedangnya lagi. Kali ini, dia langsung menggunakan teknik pedang anggun. Dalam sekejap, aura pedang anggun segera menyerang Kasim He. Kasim dia tidak berani gegabuh dan buru-buru menggunakan teknik pedangnya sendiri. Pedang instan. Aura pedang yang dia kirimkan seperti banyak bila angin yang menebas ke arah Linlong. Itu sebenarnya adalah teknik pedang atribut angin. Linlong terkejut. Bang! Pada saat berikutnya, aura pedang menghantamnya dan menghasilkan suara yang sangat membosankan. Kasim dia mau tidak mau mundur lagi. Kasim dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nak, kamu sebenarnya sangat kuat. Dia sudah mengaktifkan teknik pedangnya, tapi dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Kali ini, energi aura pedangnya jelas lebih kuat. Tidak hanya itu, bila angin yang menyerang tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan mengelilingi Linlong dari kedua sisi untuk menyerangnya. Jelas sekali bahwa Kasim He sekarang menggunakan kekuatan terkuatnya. Melihat ini, pedang rune di tangan Linlong segera menggambar busur dan menebas bila angin. Bang! 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 Dengan suara yang begitu tajam, semua bila angin dihancurkan olehnya. Situasi seperti itu menyebabkan ekspresi Kasim He berubah jelek. Ketika dia melihat ke belakang Linlong, wajahnya semakin berkedut. Itu karena seniman bela diri tingkat lima lainnya berada dalam posisi pasif, menerima pukulan. Dia merasa bahwa dia masih bisa bertarung melawan Linlong, tapi setelah beberapa saat, sosok kayu rahasia pasti akan mengalahkan prajurit level lima lainnya. Ketika saatnya tiba, jika Linlong dan Runik Wuden figure bergabung, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Oleh karena itu, sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, yaitu melarikan diri. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia segera berbalik dan lari menyelamatkan nyawanya. Selama dia lolos dari jarak tertentu dan mencapai ruang terbuka di depannya, dia akan bisa mengaktifkan sayap di belakangnya dan melarikan diri. Inilah yang dipikirkan Kasim dia. 1545 Setelah berlari sebentar, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk karena Linlong sebenarnya lebih cepat darinya. Karena itu, pihak lain berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Kamu, kenapa kamu lebih cepat dari sebelumnya? Kasim dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelumnya, ketika sekelompok dari mereka mengejar Linlong, Linlong tidak secepat itu. Kasim dia percaya bahwa Linlong telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya saat itu. Siapa sangka dia akan menjadi lebih cepat dari sebelumnya? Itu artinya kemampuanmu benar-benar meningkat selama periode waktu ini. Kamu tidak menyembunyikan kemampuanmu sebelumnya. Kasim dia yakin akan hal ini. Mem, kamu sangat pintar, kata Linlong dengan jelas. Sepertinya aku hanya bisa bertarung sampai mati bersamamu hari ini. Kasim dia berkata dengan dingin. Dia merasa bisa bertarung dengan Linlong. Meskipun dia akan dirugikan ketika manusia kayu rune menyerbu, dia masih memiliki kesempatan jika dia bisa bertahan sampai orang-orang di belakangnya tiba. Mendengar hal ini, dia langsung bersemangat. Hai. Setelah mengaum dengan marah, Kasim He mengaktifkan teknik seni bela diri berbasis anginnya. Dalam sekejap, pedang ki yang dia lepaskan seperti bila angin yang menyapu Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah. Pedang rune di tangannya segera menghadapi serangan itu. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan teknik pedang anggun, tetapi juga teknik bela diri berbasis api yang dia peroleh dari Huang Lang. Dalam sekejap, teknik pedang yang dia gunakan tidak hanya anggun, tapi juga ada api kuning samar yang menyala di atasnya. Alasan mengapa Linlong menggunakan teknik seni bela diri berbasis api bersamaan dengan dia menggunakan teknik pedang adalah karena dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Lagi pula, jika dia tidak menghabisi Kasim He saat orang-orang itu mengelilinginya, itu akan merepotkan. Kasim dia telah membawa banyak prajurit tingkat empat bersamanya. Bahkan jika dia menang, dia harus membayar harga yang mahal untuk mengalahkan prajurit level empat dan dua prajurit level lima itu. Dan jika Raja Jin Selatan bergegas mendekat, itu akan menjadi lebih merepotkan. Oleh karena itu, dia secara alami harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Kasim He terkejut melihat ada api kuning samar menyala pada teknik pedang Linlong. Saat dia berseru kaget, pedang ki menyerang. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba mundur. Kasim dia bukan tandingan Linlong ketika dia menggunakan teknik pedang dan teknik seni bela diri berbasis api pada saat yang bersamaan. Sebelum Kasim He bisa menenangkan diri, pedang ki Linlong menyerang lagi. Apa lagi yang bisa dilakukan Kasim dia? Dia hanya bisa mengaktifkan energi pedangnya untuk bertahan mati-matian. Setelah dua gerakan, Kasim He dikirim terbang. Kali ini, dia memuntahkan setegup darah di udara. Terbukti, ia sempat mengalami cedera yang cukup serius. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah muncul di depannya. Pedang rune di tangannya menunjuk ke tenggorokannya. Aku kalah, kata Kasim He dengan ekspresi jelek. Apa yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah sosok kayu rahasia itu telah membunuh seniman bela diri tingkat lima lainnya saat ini. Bawa dia, ayo pergi. Linlong segera memerintahkan runik wudan humanoid untuk membawa Kasim He dan berlari ke depan. Alasan dia melakukannya adalah karena dia mendengar suara orang lain menyusul. Tak lama kemudian, saat ia sudah yakin sudah cukup menjaga jarak, akhirnya ia berhenti. Kemudian, dia meminta sosok kayu rahasia itu untuk menjatuhkan Kasim He. Kenapa kamu tidak membunuhku? Kasim dia bertanya dengan bingung. Linlong tidak menjawab. Sebaliknya, dia memberikan batasan padanya. Begitu pembatasan itu diaktifkan, Kasim He langsung berguling-guling di tanah kesakitan. Setelah sekian lama, dia hanya bisa menyerah. Melihat bahwa dia telah menyerah, Linlong menghapus batasan tersebut. Apa yang akan kamu lakukan? Kasim dia bertanya lagi, bingung. Nanti aku akan berpura-pura menjadi bawahanmu. Lalu, kamu bisa membawaku kembali menemui orang-orangmu, kata Linlong dengan jelas. Kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang Raja Jin Selatan dan yang lainnya secara diam-diam. Kasim dia berseru. Itu benar, Linlong mengangguk. Kasim He tentu saja tidak mau setuju, tapi sekarang dia berada di bawah kendali Linlong, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karenanya, dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Setelah itu, Linlong menyamar sebagai prajurit level 5 dari sebelumnya. Sosoknya mirip dengan prajurit level 5, tetapi ada perbedaan besar pada fitur wajahnya. Namun, Linlong tidak khawatir. Dia mengolesi sedikit darah di wajahnya. Dengan cara ini, jika yang lain tidak datang untuk melihat, mereka tidak akan tahu bahwa dia bukanlah seniman bela diri tingkat 5. Lalu, dia akan bersembunyi di balik Kasim He. Pada saat itu, tidak ada yang akan mengira dia palsu. Linlong melakukan ini hanya karena dia tidak ingin diganggu. Terlebih lagi, ini adalah cara terbaik untuk membunuh Raja Jin Selatan dan anjing Serigala. Jika dia tidak melakukan ini, Raja Jin Selatan dan yang lainnya akan takut jika dia membunuh Kasim He secara langsung. Dengan demikian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh anjing Serigala. Dibandingkan dengan Raja Jin Selatan, Linlong lebih ingin membunuh anjing Serigala. Jika anjing Serigala masih ada di sana, akan menjadi masalah baginya untuk mendekati kota Kekaisaran. Setelah menyamar, Linlong menyimpan Rune Wooden Man dan mengikuti Kasim He maju. Seniman bela diri tingkat 5 yang dibunuh oleh manusia kayu Rune dilempar ke dalam lubang yang dalam dengan santainya. Oleh karena itu, Linlong tidak khawatir orang-orang ini akan mengetahui bahwa seniman bela diri tingkat 5 telah mati dalam waktu singkat. Dengan sangat cepat, Linlong dan Kasim He melihat orang-orang Kasim He. Pada saat ini, bahkan rakyat Raja Jin Selatan telah bergegas mendekat. Jelas sekali bahwa Raja Jin Selatan bergegas menuju Kasim He setelah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kasim He, apa yang terjadi? Raja Jin Selatan bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat Kasim He. Orang itu melarikan diri. Kasim dia menggelengkan kepalanya. Apakah itu Tangli? Raja Jin Selatan bertanya lagi. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini secara alami karena dia tidak melihat siapapun setelah mengejar ke sana. Menurutnya, situasi ini kemungkinan besar adalah ulah Linlong. Ya, Kasim dia mengangguk. Eh, Huang Lianyi terluka. Pada saat ini, Raja Jin Selatan memperhatikan noda darah di wajah Linlong dan bertanya dengan tergesa-gesa. Huang Lianyi sebenarnya adalah bawahannya. Namun, karena sosok Linlong mirip dengan Huang Lianyi dan ada noda darah di wajahnya, Raja Jin Selatan pada awalnya tidak tahu. Ya, dia disergap oleh manusia kayu Rune, Kasim He berkata. Sialan, kalau bukan karena manusia kayu Rune, Tangli pasti sudah mati berkali-kali lipat. Raja Jin Selatan berkata dengan dingin. Ya, orang itu mengandalkan Rune Wooden Man. Kasim dia menghela nafas. Kasim He, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lanjutkan pengejaran. Raja Jin Selatan bertanya. Apakah kita mengejar? Menurutku itu tidak perlu. Mari kita kembali. Lagi pula, Tangli tidak mudah untuk dihadapi, kata Kasim He. Baiklah kalau begitu, kata Raja Jin Selatan tanpa daya. Raja Jin Selatan secara alami tidak mau, tapi dia mengerti bahwa akan sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Linlong. Karenanya, dia hanya bisa menyerah. Dengan itu, Raja Jin Selatan berbalik. Sekaranglah waktunya, melihat Raja Jin Selatan berdiri tak berdaya di depannya, Linlong segera menyerang. Pedang Rune di tangannya menyerang Raja Jin Selatan seperti angsa yang anggun. Kali ini, dia langsung menggunakan serangan tercepat dari teknik pedang angsa anggun. Bagaimana Raja Jin Selatan bisa memblokir serangan Linlong ketika dia tidak berdaya? Dalam sekejap mata, pedangki Linlong menghantam dada Raja Jin Selatan dan membuatnya terbang. Jika Raja Jin Selatan tidak bereaksi cukup cepat, kepalanya akan dipenggal oleh Linlong. Karena dia tidak mengaktifkan energi di tubuhnya untuk memblokir serangan tersebut, serangan Linlong menyebabkan Raja Jin Selatan terluka parah. Sesaat kemudian, bawahan Raja Jin Selatan dengan cepat mengepung Raja Jin Selatan. Huang Lianyi, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu diam-diam menyerangku? Raja Jin Selatan meraung. Kamu salah. Aku bukan Huang Lianyi. Aku Tang Li. Linlong tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia menyekadarah di wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang luar biasa tampan. Tang Li. Raja Jin Selatan melebarkan matanya. Bukan hanya dia. Semua orang sama. Kasim He. Kenapa kamu bersekongkol dengannya? Saat berikutnya, Raja Jin Selatan memandang Kasim He dan bertanya. Apa kau tidak tahu? Aku sudah berada di bawah kendalinya, kata Kasim He tak berdaya. Bukankah kamu bersama Huang Lianyi? Kenapa kalian berdua, bukan tandingannya? Raja Jin Selatan bertanya lagi. Raja Jin Selatan tidak akan terkejut jika itu adalah prajurit tingkat lima biasa. Namun, Kasim He bukanlah prajurit tingkat lima biasa. Kekuatannya setidaknya berada di atas tahap pertengahan level lima. Dia tidak cukup kuat, apa lagi yang bisa dia lakukan? Kasim dia berkata. Mendengar perkataan Kasim He, Raja Jin Selatan mengerutkan kening dan memerintahkan. Pergi. Bunuh dia. Sekarang dia terluka, dia hanya bisa berharap bahwa prajurit level lima yang tersisa dan prajurit level empat lainnya akan mampu mengalahkan Linlong. Segera, sekelompok orang mengepung Linlong. Melihat mereka mengelilinginya, Linlong melepaskan Rune Wooden Man. Saat dia melepaskan Runik Wooden Man, prajurit level lima yang tersisa dari pihak lawan mengikuti prinsip menangkap pemimpinnya terlebih dahulu dan menebas Linlong dengan pedangnya. Linlong dengan santai menebas dengan pedangnya. Prajurit tingkat lima ini hanyalah prajurit tingkat lima biasa di tahap awal. Oleh karena itu, Linlong bahkan tidak menggunakan keterampilan pedangnya atau metode budidaya berbasis api. Dia hanya menebas dengan pedangnya. Bahkan dengan pedang seperti itu, orang itu tidak dapat memblokirnya, dan terpaksa mundur. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Raja Jin Selatan mau tidak mau melebarkan matanya. Yang lainnya juga sama. Karena orang yang bertarung melawan Linlong adalah prajurit level lima. Apakah kamu sudah memiliki kekuatan prajurit tingkat lima? Seru Raja Jin Selatan. Itu benar. Linlong tersenyum tipis. Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jika memang benar demikian, ada dua prajurit level lima di pihak Linlong. Mereka bukan tandingannya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Zao Bai, serang lagi. Perintah Raja Jin Selatan ketika dia melihat prajurit level lima yang didorong mundur oleh Linlong jelas-jelas ketakutan. Zao Bai hanya bisa mengertakan gigi dan menyerang ke depan, menebas Linlong dengan pedangnya. Kali ini, pedangnya jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Linlong secara alami menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Kali ini, dia langsung menggunakan teknik pedang anggun. Serangkaian pedang ki melintas, dan Zao Bai, yang menyerang ke depan, terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah di udara, dan ketika dia jatuh ke tanah, kepalanya dimiringkan ke satu sisi. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Tidak mungkin. Zao Bai benar-benar bukan tandingan Tang Li. Setelah memastikan hal ini, orang-orang di sekitarnya melebarkan mata mereka sekali lagi. Sebelumnya, mereka meragukan kekuatan Linlong. Sekarang, mereka tidak lagi ragu. Setelah kejutan awal, beberapa orang yang lebih pemalu segera berbalik dan melarikan diri. Raja Jin Selatan sangat marah hingga dia berteriak, serang. Di bawah perintah Raja Jin Selatan, sebagian besar orang mengepung Linlong. Namun, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Linlong dan Runic Wooden Man? Mereka dengan cepat dibunuh oleh Linlong. Adapun mereka yang melarikan diri, mereka segera dikejar oleh Linlong dan dibunuh. Kenam anjing serigala itu sama. Kemudian, Linlong kembali menemui Raja Jin Selatan. Tang Li, kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bukankah kamu hanya seorang prajurit tingkat tiga? Raja Jin Selatan berkata dengan marah sambil menatap Linlong. Linlong mengabaikannya dan langsung memerintahkan Runic Wooden Man untuk berjalan mendekat. Melihat Linlong hendak membunuhnya, Raja Jin Selatan buru-buru berteriak, Tang Li, jangan bunuh aku. Aku adalah Raja Jin Selatan. Jika kamu membunuhku, Yang Mulia pasti akan mengirim orang untuk membunuhmu. Mendengar ini, ekspresi Linlong tidak berubah. Kemudian, Runic Wooden Man langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Setelah terdengar suara teredam, Raja Jin Selatan segera menghembuskan nafas terakhirnya. Tang, kakak Tang, bisakah kamu melepaskan aku? Kasim He, yang berada di samping Linlong, menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya. Linlong tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Runic Wooden Man melayangkan pukulan ke arah Kasim He. Begitu saja, orang-orang yang datang untuk membunuh Linlong dimusnahkan sepenuhnya. Setelah mengumpulkan batu spasial mereka, Linlong kemudian menuju desa loyu tempat Yu Dalu dan Dong Yi berada. Tidak lama kemudian, dia melihat mereka berdua. Tuan muda, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda sudah melepaskannya? Yu Dalu mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Linlong. Ya, aku sudah membunuh mereka semua. Linlong mengangguk. Kamu telah membunuh mereka semua. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada prajurit level 5 di antara mereka? Yu Dalu langsung terkejut. Pasti ada tiga prajurit level 5 yang mengikuti 12 anjing serigala. Tampaknya Tuan muda cukup kuat, kata Dong Yi dari samping. Pada saat ini, dia secara alami menatap Linlong dengan kaget. Pasti ada tiga prajurit tingkat 5. Mendengar perkataan Dong Yi, Yu Dalu tentu saja semakin terkejut. Ada begitu banyak prajurit level 5, namun Linlong mampu kembali dalam waktu sesingkat itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Linlong. Saat ini, meski sudah menjadi buronan penjahat di kerajaan Wu, Yu Dalu merasa telah mengambil keputusan tepat untuk mengikuti Linlong. Kalian berdua tetap tinggal di sini. Sedangkan Dong Yi, kalian masih harus mengirim surat sesekali, kata Linlong. Meskipun dia tahu bahwa Raja Si Jing pasti curiga, Linlong tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia akan menariknya keluar selama dia bisa. Lalu mau pergi kemana, Tuan Muda? Yu Dalu bertanya. Kembali ke kota Kekaisaran. Dengan itu, Linlong meninggalkan desa Loyu dan menuju kota Kekaisaran. Alasan mengapa dia kembali ke kota Kekaisaran adalah secara alami untuk menemukan cara mendapatkan separuh teknik es bulan dingin lainnya. 1546 Beberapa hari kemudian, Wu Suanran menjadi cemas saat melihat Kasim He dan yang lainnya belum kembali. Dia segera mengirim orang untuk mencari. Mereka menemukannya dengan sangat cepat, tetapi mereka hanya menemukan mayat Kasim He dan yang lainnya. Linlong sengaja meninggalkan mereka. Yang mulia, Kasim He dan anak buahnya dimusnahkan sepenuhnya, termasuk Raja Jin Selatan, 6 penjaga anjing, dan 6 anjing serigala. Apa, benar-benar dimusnahkan? Mata Wu Suanran membelalak saat mendengar berita itu. Bukan hanya dia, semua orang di sekitarnya berada dalam kondisi yang sama. Kasim dia adalah seorang ahli di istana. Bersama dengan Raja Jin Selatan dan dua prajurit tingkat 5 lainnya, mereka mengira hanya ada segelintir orang di seluruh kerajaan Wu yang bisa membunuh mereka. Mereka tidak mengira akan dimusnahkan sepenuhnya. Apakah kamu menemukan jejak? Wu Suanran mengerutkan kening. Ada tanda-tanda bahwa manusia kayu rune milik Tang Li membunuh mereka, kata informan itu. Informannya tidak lain adalah Jendral Ki. Apakah ini benar? Wu Suanran bertanya. Sangat. Jendral Ki mengangguk. Sialan Tang Li, Wu Suanran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Saat dia berbicara, dia meninju singgah sana di bawahnya. Jika itu orang lain, dia pasti curiga. Namun, Jendral Ki yakin itu adalah ulah Tang Li. Tentu saja, Lin Long sengaja meninggalkan jejak ini. Jika dia mau, Jendral Ki tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah ulah manusia kayu rune. Tang Li hanyalah prajurit tingkat 3. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya sekuat manusia kayu rune. Bagaimana dia bisa membunuh Kasim He dan yang lainnya? Wu Suanran bertanya dengan ragu. Saya tidak tahu. Saya pikir Kasim He dan yang lainnya jatuh ke dalam perangkapnya, kata Jendral Ki. Dia menderita di tangan Lin Long ketika mereka pergi untuk menghadapinya. Ayah, kirim lebih banyak orang untuk memburunya. Saya tidak percaya kita tidak bisa menangkapnya. Wu Anbang berkata dengan dingin. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Sekarang penjaga anjing sudah pergi, bagaimana kita bisa menangkapnya? Wu Suanran mengerutkan kening. Ini, Wu Anbang terdiam setelah mendengar kata-kata Wu Suanran. Semuanya, apakah ada cara lain untuk menghadapi Tang Li? Wu Suanran bertanya pada yang lain. Lin Long telah membunuh begitu banyak anak buahnya, bagaimana dia bisa membiarkan Lin Long pergi? Yang lain saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata Wu Suanran. Namun, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mengatakan apapun. Jelas sekali bahwa mereka semua tidak berdaya. Alis Wu Suanran semakin erat ketika dia melihat ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Yang mulia, orang sederhana ini punya rencana. Oh, rencana apa yang kamu punya? Wu Suanran segera melihat ke arah orang ini dan bertanya. Orang ini bernama Li Ding. Meskipun dia hanya seorang pejabat sipil, dia sangat pandai. Tang Li dan Putri Ketujuh tampaknya memiliki hubungan yang baik. Saya pikir kita bisa menggunakan Putri Ketujuh untuk mengancamnya dan memaksanya menunjukkan dirinya. Dengan cara ini, kita bisa membuat jebakan untuk menangkapnya. Kata Li Ding. Kau ingin aku menggunakan Putriku sendiri untuk mengancamnya? Mendengar ini, wajah Wu Suanran segera menunjukkan ekspresi cemberut. Yang mulia, Anda salah paham. Saya tidak meminta Anda mengorbankan Putri Ketujuh. Li Ding buru-buru berkata. Lalu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, ekspresi Wu Suanran sedikit melembut. Sederhana sekali. Tapi, biarkan Putri Ketujuh dan Lin Guanghan menikah. Tang Li pasti tidak akan puas saat melihat mereka menikah dan pasti akan datang untuk menghancurkannya. Jika saatnya tiba, kita bisa memasang jebakan untuk menangkapnya. Li Ding tersenyum. Ini rencana yang bagus. Mata Wu Suanran langsung berbinar. Ini rencana yang bagus. Yang lain mengangguk setuju. Bagaimana jika Tang Li tidak tahu? Seseorang bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Jika saatnya tiba, kita hanya perlu menyebarkan berita ini ke seluruh kerajaan Wu. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Li Ding tersenyum lagi. Mem, ini rencana yang bagus. Wu Suanran mengangguk lagi. Ini memang bisa dilakukan. Namun, ada banyak ahli di Istana Kekaisaran. Bagaimana Tang Li berani membunuhnya? Seseorang khawatir lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama kita melakukan apa yang dilakukan Putri Changel dan membiarkan Putri Ketujuh pergi ke kediaman Raja Jin Selatan, Tang Li pasti tidak akan bisa menahan diri untuk menyerangnya di tengah jalan atau ketika dia mencapai kediaman Raja Jin Selatan. Li Ding berkata lagi. Tidak buruk, tidak buruk. Wu Suanran memuji lagi. Kemudian, dia memandang Kasim di sampingnya dan berkata, bawa Lin Guanghan ke sini segera. Segera, Lin Guanghan dibawa ke hadapan Wu Suanran. Salam, Yang Mulia. Lin Guanghan berlutut di tanah dengan mata merah dan bengkak. Dia baru saja mengetahui bahwa ayahnya telah dibunuh. Itu sebabnya matanya merah karena menangis. Alasan dia menangis seperti ini bukan hanya karena ayahnya terbunuh, tapi juga karena dia kehilangan pendukung yang kuat. Kediaman Raja Jin Selatan bisa dikatakan sebagai pilar kediaman Raja Jin Selatan. Tanpa raja, kekuatan kediaman Raja Jin Selatan akan sangat berkurang. Di masa depan, mereka tidak akan mempunyai suara apapun di Kerajaan Wu. «Guanghan, ada kabar baik yang ingin ku beritahukan padamu», kata Wu Suanran. «Apa itu?» Lin Guanghan bingung. «Aku setuju untuk membiarkan putri ketujuh menikahimu», kata Wu Suanran sambil tersenyum. «Ini benar», mata Wu Suanran membelalak dan dia berkata tidak percaya. Dia mengira setelah kematian Raja-Raja Jin Selatan, Wu Suanran pasti tidak akan membiarkan putri ketujuh menikah dengannya. Dia tidak menyangka Wu Suanran akan mengatakan hal seperti itu padanya. «Apakah ini merupakan berkah tersembunyi?» Pikiran seperti itu terlintas di benaknya. «Apakah menurutmu aku akan bercanda?» Wu Suanran segera mengerutkan kening. «Guanghan hanya terlalu bahagia. Terima kasih, Yang Mulia», kata Lin Guanghan sambil bersujud dalam kegembiraan. «Bangun», kata Wu Suanran. Setelah Lin Guanghan berdiri, dia melanjutkan, «Dalam sepuluh hari, Anruo akan mengikutimu ke kediaman Raja Jin Selatan. Dia akan tinggal di sana sebentar dan menunggu masalah ayahmu selesai sebelum menikah. «Terima kasih, Yang Mulia», kata Wu Suanran bersemangat. Selain kegembiraannya, dia juga bingung. Dia bingung mengapa ini terjadi begitu tiba-tiba. «Kamu pasti sangat penasaran mengapa ini terjadi begitu tiba-tiba. Aku akan memberitahumu sekarang, alasan mengapa ini begitu mendesak adalah karena aku ingin menangkap Tang Li secepat mungkin». Dengan itu, Wu Suanran kembali meninju tahta. Mendengar kata-kata Wu Suanran, Lin Guanghan segera mengerti apa yang sedang terjadi. «Tang Li, kamu tidak menyangka Yang Mulia akan menikahkan Anruo denganku karena kamu. Kamu yang meminta, Lin Guanghan senang dengan dirinya sendiri. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Kembalilah dan bersiaplah. Dalam sepuluh hari, kalian semua harus menangkap Tang Li untukku, apapun yang terjadi». Setelah itu, Wu Suanran berbicara seperti ini. Setelah hal ini dikonfirmasi, berita bahwa putri ketujuh akan menikahi Lin Guanghan dan meninggalkan kota kekaisaran dalam sepuluh hari dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Wu. Itu bahkan lebih sensasional dibandingkan pernikahan putri Changel. 1547 Setelah mendengar hal ini, putri ketujuh segera pergi mencari kaisar Wu Suanran. «Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkan putrimu menikah dengan Lin Guanghan?» Putri ketujuh mengerutu begitu dia melihat Wu Suanran. Wu Suanran sedikit mengernyit dan berkata, «Anruo, dengarkan aku». «Tidak, ayah, aku bisa mendengarkanmu dalam hal lain, tapi aku tidak bisa mendengarkanmu dalam masalah ini». Kata putri ketujuh. «Kami telah memutuskan masalah ini, dan itu tidak dapat diubah apapun yang terjadi». Wu Suanran meninggikan suaranya, dan ada ekspresi tegas di wajahnya. Sebelum ini, dia akan mendengarkan pendapat putri ketujuh. Tapi sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya apapun yang terjadi. Melihat ekspresi Wu Suanran, putri ketujuh tahu bahwa Wu Suanran telah mengambil keputusan. Ekspresinya berubah dan dia buru-buru berkata, «Ayah, Raja Jin Selatan sudah meninggal. Kekuatan istana Raja Jin Selatan pasti akan sangat berkurang. Mengapa kamu harus bersikeras menikahkanku dengan Lin Duang Han? Di seluruh negara Wu, selain Lin Duang Han, tidak ada orang lain yang layak untukmu». Kata Wu Suanran. «Ayah, putri ketujuh ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Wu Suanran memotongnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah memutuskan masalah ini. Persiapkan dirimu dan pergi ke Istana Kerajaan Jin Selatan dalam sepuluh hari. Ayah Kekaisaran, aku, membencimu». Saat dia berbicara, air mata mengalir dari mata putri ketujuh saat dia berbalik. Bagaimana mungkin Wu Suanran tidak menyadari hal ini? Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya. Putri ketujuh tidak puas. Setelah meninggalkan Wu Suanran, dia pergi mencari ibunya. Tapi apa yang bisa dilakukan permaisuri? Kali ini, Wu Suanran tidak berdiskusi dengannya sebelum mengambil keputusan seperti itu. Dia tahu bahwa Wu Suanran telah menguatkan hatinya untuk menikahkan putri ketujuh dengan Lin Guanghan. Anruo, Lin Guanghan adalah salah satu yang terkuat di generasinya. Istana Raja Kerajaan Jin Selatan miliknya juga sama kuatnya. Jadi, ayahmu tidak bersalah padamu, dia hanya bisa menghiburnya dengan cara ini. Setelah ditolak oleh permaisuri, putri ketujuh pergi mencari pangeran ke-6. Namun, permaisuri tidak berani mengatakan apapun, jadi apa yang berani dikatakan pangeran ke-6. Dia hanya bisa menghibur putri ketujuh. Pada akhirnya, putri ketujuh hanya bisa kembali ke istanaan Ruo Tan Padaya. Kasim Sun hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat putri ketujuh. Ai, kenapa putri ketujuh harus bertemu Tang Li? Jika dia tidak bertemu Tang Li, ini tidak akan terjadi. Kasim Sun menghela nafas dalam hatinya. Tang Li, memikirkan dua kata ini, mata Kasim Sun berbinar. Dia tiba-tiba berpikir untuk membiarkan Tang Li membawa pergi putri ketujuh. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia merasa pikirannya menggelikan. Putri ketujuh adalah putri negara Wu. Bagaimana dia bisa kawin lari dengan buronan dari negara Wu? Pada saat inilah putri ketujuh tiba-tiba mengirim seorang pelayan untuk memanggilnya. Mengapa putri ketujuh menelponnya saat ini? Kasim Sun sedikit bingung dan segera mengikuti gadis pelayan itu. Dengan sangat cepat, dia tiba di hadapan putri ketujuh. Putri ketujuh, kenapa kamu menelponku? Putri ketujuh memberi isyarat agar pelayan itu pergi dan menutup pintu. Dia kemudian berkata, Kasim Sun, Anruo, saya ingin meninggalkan istana kekaisaran. Saya harap Anda dapat membantu saya. Tidak mungkin, pemikirannya itu benar-benar menjadi kenyataan. Mendengar putri ketujuh mengatakan ini, wajah tua Kasim Sun berkedut. Putri ketujuh, mengapa kamu mempunyai pemikiran seperti itu? Kasim Sun langsung bertanya. Seorang Ruo tidak ingin menikah dengan Lin Duang Han. Jadi, inilah satu-satunya cara, kata putri ketujuh dengan gigi terkatup. Itu tidak akan berhasil. Kasim Sun menggelengkan kepalanya. Itu hanya sebuah pemikiran. Bagaimana dia bisa setuju dengan putri ketujuh? Kasim Sun, kamu selalu menyayangi Anruo. Tidak bisakah kamu membantu Anruo dalam masalah ini? Kata putri ketujuh. Kasim Sun menyadari bahwa mata putri ketujuh telah memerah dan air mata mengalir di dalamnya. Tidak, putri ketujuh, pelayan tua ini tidak dapat membantumu. Kasim Sun menggelengkan kepalanya dengan tegas. Meskipun dia tidak ingin menyakiti putri ketujuh, dia merasa melakukan ini akan merugikannya. Melihat Kasim Sun seperti ini, putri ketujuh hanya bisa berkata, kalau begitu Kasim Sun, kamu boleh pergi dulu. Pelayan tua ini akan pergi. Kasim Sun segera pergi. Karena Kasim Sun tidak mau membantunya, dia akan melarikan diri sendiri. Melihat Kasim Sun berbalik dan pergi, putri ketujuh langsung memikirkan hal ini. Dia tidak hanya memikirkannya, dia benar-benar akan melakukannya. Tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan meninggalkan Istana Kekaisaran malam ini. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat bagaimana ayah akan membuat Anruo menikahi Lin Guanghan. Putri ketujuh berkata dengan dingin di dalam hatinya. Saat ini, di ruangan tertentu di Istana Kekaisaran, Lin Long juga menerima kabar yang sama. Mereka benar-benar mengizinkan putri ketujuh menikahi Lin Guanghan dalam waktu sesingkat itu, dan mereka bahkan pergi ke Istana Raja Kerajaan Jin Selatan. Ini pasti karena aku, Lin Long, pikir Lin Long dalam hati ketika mendengar berita itu. Dia segera memahami alasan mengapa pihak lain menyebarkan berita itu begitu luas. Setelah mengerutkan kening, Lin Long mengambil buku di tangannya dan terus membaca. Ini adalah buku yang dia peroleh dari Batu Luar Angkasa Kasim He. Itu bukan panduan rahasia, tapi Lin Long menemukan rahasia alam mistik Istana Kekaisaran darinya. Artinya, setelah membuka runik arais pada tiga prasasti Batu Giyok di tingkat pertama, seseorang dapat memasuki alam mistik tersembunyi lainnya pada saat yang bersamaan. Ada aula teknik di alam mistik ini. Menurut buku tersebut, metode budidaya di aula teknik haruslah teknik es bulan dingin yang lengkap. Melihat teknik es bulan dingin mungkin ada di sana, Lin Long tentu saja tertarik. Yang membingungkan Lin Long adalah menurut tanda-tanda yang dia lihat sebelumnya, Wu Swan Ran dan yang lainnya seharusnya memasuki alam mistik tingkat kedua. Ini berarti mereka harus mengetahui metode untuk membuka prasasti Batu Giyok. Karena mereka tahu metode untuk membuka prasasti Batu Giyok, aneh kalau mereka tidak memasuki alam mistik yang tersembunyi. Mengapa? Apakah begitu sulit untuk membuka runik arais pada tiga prasasti Batu Giyok secara bersamaan? Pertanyaan ini terlintas di benak Lin Long. Tidak peduli apa, dia harus pergi dan melihat alam mistik yang tersembunyi. Lagi pula, dia mungkin bisa mendapatkan teknik es bulan dingin yang lengkap di sana, dan dia tidak perlu mencari cara lain. Lin Long berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia secara alami mengesampingkan masalah Putri Ketujuh, dan berpikir untuk memasuki alam mistik yang tersembunyi untuk mendapatkan metode kultivasi di dalamnya. Lagi pula, masih ada beberapa hari sebelum Putri Ketujuh pergi ke Istana Raja Kerajaan Jin Selatan. Begitu dia memastikan hal ini, Lin Long segera menyelinap ke Istana Kekaisaran malam itu. Karena peningkatan kekuatannya, kehendak surgawinya juga meningkat pesat. Oleh karena itu, memasuki Istana Kekaisaran secara alami lebih lancar dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia sampai di kediaman Pangeran Kedua, Wu Anguo. Tempat Wu Anguo masih tidak mengizinkan siapapun masuk, tapi pertahanan di luar sudah sangat lemah. Hanya ada dua orang yang menjaga tempat itu, dan kedua orang ini bahkan tidak berusaha keras. Oleh karena itu, Lin Long dengan mudah memasuki kamar Wu Anguo. 1548 Setelah memasuki kamar Wu Anguo, Lin Long dengan cepat memasuki celah spasial di dalamnya. Selanjutnya, dia memasuki lantai pertama dimensi Saku. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan sebuah tablet batu Giok. Mengikuti metode sebelumnya, dia langsung mengaktifkan susunan sihir rahasia pada tablet Giok ini. Namun, dia tidak melewati tablet Giok ini. Jika dia melakukannya, dia pasti akan memasuki alam rahasia tingkat kedua. Dia tidak akan memasuki dunia rahasia yang tersembunyi. Selanjutnya, dia langsung pergi ke tablet Giok kedua dan segera mengaktifkan susunan sihir rahasia di tablet Giok ini. Selanjutnya, dia melanjutkan ke tablet Giok ketiga. Tidak lama kemudian, susunan sihir rahasia pada tablet Giok ketiga juga diaktifkan olehnya. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah setelah mengaktifkan susunan sihir rahasia pada tiga liontin batu Giok, tidak ada dunia rahasia tersembunyi yang muncul. Mengapa demikian? Lin Long sangat bingung. Setelah berjalan bola balik di antara tiga tablet batu Giok beberapa kali dan dengan serius mempelajari susunan sihir rahasia pada tiga tablet batu Giok, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Itu mungkin membiarkan energi dari tiga susunan sihir rahasia ditransmisikan secara bersamaan ke pusat tiga tablet batu Giok. Lin Long menganalisis. Sejujurnya, berkat pengetahuan yang dia peroleh dari para pejuang kegelapan dia bisa mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memahaminya bahkan jika kepalanya pecah. Kalau dipikir-pikir, pasti karena inilah Husuan Randan yang lainnya tidak dapat membuka dunia rahasia tersembunyi ini. Lin Long berpikir dalam hati. Segera, dia secara langsung mengubah arah keluaran energi dari tiga susunan sihir rahasia. Ketika dia selesai mengganti yang terakhir, tiga tablet batu Giok yang awalnya tenang sebenarnya bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Bahkan seseorang sekuat Lin Long tidak punya pilihan selain menutup matanya. Di saat yang sama dia menutup matanya, bagian tengah dari tiga tablet batu Giok itu benar-benar meledak dengan suara yang keras. Di tengah suara keras ini, seluruh susunan sihir rahasia benar-benar bergetar hebat. Guncangan itu berlangsung beberapa saat sebelum berhenti. Setelah itu, Lin Long menemukan lingkaran cahaya muncul di tengahnya. Itu harus menjadi pintu masuk ke dunia rahasia yang tersembunyi. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berlari menuju lingkaran cahaya. Setelah tiba di depan lingkaran cahaya, Lin Long mengamatinya dengan cermat selama beberapa saat sebelum langsung melompat ke dalamnya. Setelah kilatan cahaya putih, dia menemukan bahwa dia berada di tengah-tengah lapangan seni bela diri. Lapangan seni bela diri ini kosong, dan sekitarnya sebenarnya kosong. Apa yang terjadi? Mengapa ada suara keras di istana? Sesaat sebelum Lin Long memasuki dunia rahasia tersembunyi, semua orang di Istana Kekaisaran Negara Wu berteriak kaget. Bahkan Wu Xuan Ran mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Mungkinkah? Saat dia memikirkan sesuatu, dia segera bergegas menuju lapangan latihan di Istana Kekaisaran. Meskipun dia tidak tahu dari mana suara itu berasal, dia tahu dari mana asalnya. Tidak lama kemudian, sebagian besar seniman bela diri di Istana Kekaisaran telah tiba di tempat latihan. Yang mulia, apakah suara yang sangat besar itu berasal dari dalam dunia rahasia? Mereka semua berbicara dengan terkejut saat melihat Wu Xuan Ran. Dia pasti berasal dari alam misterius. Wu Xuan Ran mengangguk. Mungkinkah seseorang mengetahui jalan lain untuk memasuki alam rahasia? Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar Wu Xuan Ran. Meskipun mereka adalah jenderal dan menteri Wu Xuan Ran yang gagah berani, mereka hanya mengetahui pintu masuk ke tempat pelatihan ini. Mereka tidak tahu bahwa ada pintu masuk lainnya. Bukan hanya mereka yang terkejut. Wu Xuan Ran juga terkejut karena dia hanya mengetahui satu pintu masuk. Seharusnya begitu, kata Wu Xuan Ran dengan ekspresi jelek. Kalau begitu, haruskah kita masuk dan melihatnya? Seseorang langsung bertanya. Alam rahasia ini bisa dikatakan sebagai tanah terlarang di negara Wu. Sekarang seseorang telah masuk tanpa sepengetahuan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemas. Tentu saja kita harus masuk, kata Wu Xuan Ran dingin. Kemudian, dia langsung memerintahkan, segera buka lorongnya. Beberapa ahli segera berdiri. Setelah berdiri diam, mereka diam-diam melantunkan istilah rune yang aneh, lalu tiba-tiba menamparkan udara di depan mereka. Dalam sekejap mata, lingkaran cahaya segera muncul di depan semua orang. Semuanya, masuklah, Wu Xuan Ran segera berkata. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan bergegas masuk. Yang lain juga mengikuti dari belakang. Begitu mereka memasuki dunia rahasia, Wu Xuan Ran dan yang lainnya melihat cahaya di depan mereka. Ada sesuatu di sana. Karena itu, mereka segera bergegas ke arah itu. Segera, mereka tiba di depan lingkaran cahaya untuk memasuki dunia rahasia yang tersembunyi. Apakah ini pintu masuk ke alam rahasia tingkat kedua? Melihat lingkaran cahaya, seseorang mau tidak mau bertanya. Tidak, pintu masuk ke alam rahasia tingkat kedua ada di tiga prasasti batu giok. Ini adalah pintu masuk ke alam rahasia lainnya, seseorang segera berkata. Alam rahasia lain, mungkinkah ada alam rahasia lain selain tingkat kedua? Yang belum tahu langsung kaget. Benar, ada dunia rahasia lainnya. Dunia rahasia ini adalah dunia rahasia yang tersembunyi. Konon ada olah teknik budidaya di dalamnya, kata Jendral Ki. Dia kebetulan berada di istana, jadi wajar saja, dia mengikuti Wu Xuan Ran masuk. Olah teknik budidaya, teknik budidaya kuat apa yang ada di sana? Seseorang mau tidak mau bertanya. Dikatakan bahwa teknik budidaya di olah teknik budidaya ini adalah teknik es bulan dingin negara Wu kita, kata Jendral Ki. Teknik es bulan dingin, bukankah negara Wu kita memilikinya? Seseorang bingung. Negeri Wu kita memang memilikinya, tapi volumenya hanya setengah. Olah teknik budidaya sepertinya memiliki volume penuh. Jawab Jendral Ki. Apa? Volume penuhnya? Mendengar itu, semua orang kaget. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak memasuki dunia rahasia tersembunyi ini sebelumnya? Seseorang langsung bertanya. Itu karena kami tidak tahu cara memasuki alam mistik yang tersembunyi ini. Dulu, Nenek Moyang Negeri Wu telah mencobanya. Bahkan yang mulia membawa kami ke sini untuk mencobanya, tetapi kami tidak dapat membuka alam mistik yang tersembunyi ini. Pada akhirnya, kami pikir itu hanya lelucon yang dibuat oleh Nenek Moyang Negeri Wu. Sampai hari ini, ketika saya berdiri di depan lingkaran cahaya ini, saya akhirnya mengerti bahwa itu bukan lelucon. Alam mistik yang tersembunyi ini benar-benar ada. Jawab Jenderal Ki. Jadi begitu, mendengar ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak bergegas dan memasuki dunia rahasia yang tersembunyi ini? Jika orang di dalam mendapatkan teknik es bulan dingin sebelum kita, kita akan mendapat masalah. Seseorang tiba-tiba berteriak. Benar, yang mulia, ayo cepat memasuki dunia rahasia tersembunyi ini. Segera, semua orang buru-buru berkata. Jenderal Ki menggelengkan kepalanya dan berkata, alam rahasia tersembunyi ini memiliki batasan usia kerangka. Kebanyakan dari kita tidak bisa memasukinya. Apa, mendengar ini, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka akan ada pembatasan seperti itu. Jika tidak ada batasan, maka dengan begitu banyak ahli yang masuk, bahkan jika orang di dalam memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tetap tidak akan menjadi tandingan mereka. Saat ini, Wu Anbang memandang Wu Suanran dan bertanya, ayah kekaisaran, bolehkah saya masuk? Bisa, masuklah sekarang. Wu Suanran mengangguk. Tentu saja, Wu Anbang sangat gembira, dan dia segera bergegas menuju lingkaran cahaya. Setelah itu, sosoknya menghilang di dalam lingkaran cahaya. Pada saat ini, Jenderal Ki berkata, mereka yang usianya sama atau lebih muda dari Pangeran Sulung dan setidaknya berada di peringkat ketiga alam bela diri bisa masuk. Mendengar kata-kata Jenderal Ki, semua orang yang cukup umur segera bergegas menuju lingkaran cahaya. Wu Suanran memandang Jenderal Ki dan berkata, Jenderal Ki segera kumpulkan semua orang di kota kekaisaran yang memiliki usia yang sesuai dan setidaknya berada di peringkat ketiga alam bela diri. Ia, mendengar hal tersebut, Jenderal Ki segera memimpin anak buahnya keluar dari dunia rahasia. Yang mulia, bukankah akan memakan waktu lama bagi Jenderal Ki untuk datang dan pergi? Saat mereka tiba di sini, saya khawatir hasilnya sudah keluar. Seseorang bingung. Jangan khawatir. Olah teknik budidaya alam rahasia tersembunyi tidak akan terbuka kecuali semua orang ada di sini, kata Wu Suanran. Justru karena inilah dia tidak merasa cemas sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meminta Wu Anbang untuk menuntut. Lalu, kira-kira berapa orang yang bisa masuk sebelum dibuka? Seseorang bertanya. Saya tidak tahu. Singkatnya, setelah dibuka, tidak ada yang bisa masuk lagi. Mengapa mereka menetapkan jumlah orangnya? Mungkin Nenek Moyang ingin memilih orang yang paling cocok untuk mendapatkan teknik es bulan dingin dari banyak orang. Tidak butuh waktu lama bagi Jenderal Ki untuk membawa beberapa lusin kultifator yang usianya sesuai. Setelah itu, dia mengizinkan kultifator yang lebih kuat untuk masuk terlebih dahulu, dan kultifator yang lebih lemah untuk masuk kemudian. Benar saja, ketika hanya tersisa sedikit, orang-orang di belakang tidak dapat memasuki dunia rahasia lagi. Setelah itu, Wu Suanran dan yang lainnya menunggu di luar. Karena mereka tidak bisa masuk, mereka hanya bisa menunggu seperti ini. 1549 Sesaat kemudian, Wu Suanran tiba-tiba mengerutkan kening. Dia memandang orang-orang di sampingnya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang melihat Putri Ketujuh? Saya tidak melihat apapun. Mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sekitarnya ikut serta. Saat itulah mereka teringat bahwa Putri Ketujuh sepertinya tidak ada di sini sekarang. Yang mulia, saya rasa saya juga belum pernah melihat Kasim Sun, kata seseorang. Wu Suanran melirik ke sekeliling. Benar saja, dia tidak melihat sosok Kasim Sun. Secara logika, mereka seharusnya tidak menyadari keributan sebesar ini. Kasim Li, pergi dan lihatlah. Wu Suanran segera berkata kepada seorang Kasim di sampingnya. Iya, Kasim itu menjawab dan segera meninggalkan dunia rahasia. Begitu dia keluar, dia segera memimpin anak buahnya ke Aula Istana Anruo. Namun, ekspresinya berubah jelek ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan Kasim Sun dan Putri Ketujuh sama sekali. Mungkinkah Putri Ketujuh baru saja pergi? Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Kamu benar-benar tidak tahu kemana perginya Putri Ketujuh dan Kasim Matahari. Dia sekali lagi melihat gadis pelayan di Aula Anruo. Saat ini, dia telah mengumpulkan semua pelayan. Saya benar-benar tidak melihat apapun. Semua pelayan menggelengkan kepala. Mungkin itu ada di tempat lain di istana. Kasim Li memutuskan untuk melihat-lihat istana terlebih dahulu. Dengan pemikiran tersebut, dia segera meninggalkan istana dan mulai mencari di bagian lain istana. Namun setelah mencari di seluruh istana, dia masih tidak dapat menemukan Putri Ketujuh dan Kasim Sun. Sepertinya mereka sudah benar-benar pergi. Dia harus melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Setelah memastikan bahwa Putri Ketujuh dan Wu Suan Ran benar-benar telah pergi, dia langsung menuju tempat latihan. Dia bersiap memasuki alam mistik dan memberitahu Wu Suan Ran tentang masalah ini. Bagaimanapun, pada saat kritis ini, Wu Suan Ran tidak akan mengizinkan Putri Ketujuh meninggalkan istana. Segera, dia kembali ke tingkat pertama dari negara tersembunyi. Ada apa? Kamu tidak menemukannya. Wu Suan Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Kasim Li kembali sendirian. Mengetahui karakter Putri Ketujuh, dia merasa ada yang tidak beres. Benar, Yang Mulia. Kami telah mencari di seluruh istana, namun kami belum menemukan Putri Ketujuh atau Kasim Matahari. Kasim Li segera menjawab. Yang Mulia, Mungkinkah Putri Ketujuh diam-diam meninggalkan kota Kekaisaran? Mereka yang mengetahui masalah ini dan mengetahui bahwa Putri Ketujuh tidak ingin menikah dengan Lin Guanghan mau tidak mau bertanya. Mungkinkah Kasim Sun diam-diam membawanya pergi? Seseorang menebak. Jika itu benar-benar masalahnya, maka Kasim Sun terlalu berani. Dia benar-benar membawa Putri Ketujuh pergi pada saat yang kritis. Seseorang segera berkata. Jangan menebak-nebak sebelum semuanya menjadi jelas. Mungkin Kasim Sun keluar untuk mencari setelah mengetahui bahwa Putri Ketujuh telah pergi, seseorang yang dekat dengan Kasim Sun dengan cepat berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, kerutan Wu Suan Ran semakin dalam. Dia langsung berkata kepada seorang jenderal di sampingnya, Wakil Komandan Lei, segera pimpin beberapa orang untuk mencari Putri Ketujuh di kota Kekaisaran. Iya, Wakil Komandan Lei segera menerima perintah tersebut dan pergi. Anruo benar-benar keterlaluan, dia masih memberiku masalah di saat kritis ini. Wu Suan Ran berpikir dengan dingin ketika dia melihat Wakil Komandan Lei pergi. Cahaya putih menyala, dan Wu Suan Ran dan yang lainnya muncul di bidang pelatihan tempat Linlong masuk. Melihat lapangan seni bela diri yang kosong di sekitar mereka, mereka tentu saja terkejut. Di tengah keterkejutan mereka, mereka semua memusatkan pandangan mereka pada satu orang, karena orang ini jelas-jelas telah datang sebelum mereka. Ketika mereka melihat siapa orang ini, Wu Suan Ran dan yang lainnya melebarkan mata, karena orang ini adalah buronan nasional negara Wu mereka, Tang Li. Mungkinkah dunia rahasia tersembunyi ini dibuka oleh Tang Li? Wu Suan Ran dan yang lainnya yang cerdas segera memikirkan hal ini. Tang Li, kenapa kamu ada di sini? Tak lama kemudian, seseorang langsung berteriak. Saat mereka berbicara, sekelompok besar orang telah mengepung Linlong. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak bisa menyerang orang lain di tempat ini, mereka pasti sudah menyerang ke depan. Linlong tidak menjawab, dia perlahan mengamati orang-orang di sekitarnya. Sejujurnya, kemunculan begitu banyak orang secara tiba-tiba juga mengejutkannya. Keributan pembukaan dunia rahasia yang tersembunyi pasti telah diketahui oleh orang-orang di Istana Kekaisaran, itulah sebabnya begitu banyak orang yang datang. Terlebih lagi, bidang seni bela diri sudah lama tidak berpindah, jadi seharusnya ada cukup banyak orang untuk benar-benar mengaktifkan dunia rahasia yang tersembunyi. Sekarang semua orang yang datang masih muda, seharusnya ada batasan usia tulang mereka, pikir Linlong dalam hati. Situasi ini membuatnya menghela nafas lega. Kalau tidak, akan merepotkan jika Wu Suan Ran dan yang lainnya juga bisa masuk. Tang Li, tidak bisakah kamu mendengar kami berbicara denganmu? Mengapa kamu ada di sini? Melihat Linlong tidak merespon, banyak orang berteriak lagi. Sederhana sekali, dunia rahasia ini diaktifkan olehku. Jika bukan karena aku, aku khawatir kalian tidak akan bisa memasuki dunia rahasia ini sampai kalian mati. Saat ini, Linlong tersenyum tipis. Saat ini, Wu Anbang tiba-tiba bertanya, Tang Li, bagaimana caramu melakukannya? Mendengar perkataan Wu Anbang, orang-orang di tempat kejadian terdiam. Ini wajar karena pengetahuanmu terlalu buruk, jadi kamu tidak bisa membuka dunia rahasia tersembunyi ini, kata Linlong acuh tak acuh. Tang Li, apa yang kamu banggakan? Anda mungkin tersandung ke dalamnya secara tidak sengaja. Mendengar Linlong mengatakan ini, sekelompok orang secara alami membalas. Pada saat ini, Lin Guang Han, yang telah memelototi Linlong, angkat bicara, Tang Li, jangan terlalu bangga. Kamu memasuki dunia rahasia ini sekarang pada dasarnya berjalan menuju jebakan. Saat memikirkan ayahnya sekarat di tangan Lin Guang Han, hatinya melonjak karena amarah. Benar, apa yang kamu banggakan? Sekali kamu keluar, kamu pasti akan ditangkap. Yang lain pun ikut bergema. Mungkin kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Melihat Linlong masih begitu tenang, Lin Guang Han segera berkata dengan bangga, Tang Li, dari kelihatannya, ada kabar baik yang mungkin tidak Anda ketahui. Yang Mulia telah setuju untuk mengizinkan saya menikahi Putri Ketujuh. Dalam beberapa hari, Putri Ketujuh akan mengikutiku ke Istana Kerajaan Jin Selatan. Begitukah? Kalau begitu biarku beritahu, kamu tidak akan punya kesempatan. Mendengar kata-kata pihak lain, Linlong tidak bisa menahan senyum. Tidak ada kesempatan, Lin Guang Han mengerutkan kening. Karena sebelum itu, kamu sudah menjadi orang mati, kata Linlong acuh tak acuh. Cek-cek, kamu sebenarnya berani mengancamku. Mendengar kata-kata Linlong, Lin Guang Han langsung mencibir. Mengapa kamu tidak melihat kekuatanmu sendiri untuk benar-benar berani mengancam Tuan Mudalin? Kamu pasti akan ditangkap jika keluar. Saat ini, kamu hanya bisa menggunakan lidahmu. Orang-orang di sekitarnya segera mengikuti Lin Guang Han dan mengejek Linlong. Melihat orang-orang ini mengepung Linlong, Pangeran Kenam dan Yan Seng hanya bisa mengerutkan kening. Dari sekian banyak orang, bisa dikatakan hanya mereka berdua yang memiliki hubungan baik dengan Linlong. Tentu saja perasaan mereka sangat berbeda. Yan Seng lebih terkejut, sedangkan Pangeran Kenam jelas sedikit tidak puas dengan Linlong. Bagaimanapun juga, alam mistik ini adalah milik keluarga kerajaan-kerajaan Wu. Beraninya orang luar seperti dia menerobos masuk seperti ini. Pada saat inilah kekuatan tak kasat mata tiba-tiba mendorong orang-orang di tengah lapangan seni bela diri ke samping. Kemudian, deretan tablet kayu tiba-tiba muncul di seluruh bidang seni bela diri. Sepertinya mereka mendapatkan teknik es bulan dingin melalui kompetisi. Linlong, yang sangat akrab dengan adegan ini, segera mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya. Apa ini? Melihat pemandangan tersebut, orang-orang yang hadir langsung kaget. Mungkinkah mereka akan menguji kita dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Orang-orang yang bermata tajam langsung melihat pertanyaan-pertanyaan di loh kayu. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar. Total ada dua tahap. Tahap pertama menyelesaikan soal-soal ini. Sekarang, soal akan dimulai. Kalian masing-masing akan memilih satu baris. Apa sebenarnya itu? Beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi bertanya dengan hampa. Jelas, ini adalah ujian bagi kami. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat memperoleh teknik es bulan dingin yang tersembunyi di alam mistik. Orang-orang yang berpengetahuan segera berkata, Jadi begitu. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Awalnya, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan bisa mendapatkan teknik es bulan dingin. Lagi pula, para pangeran telah mengikuti mereka. Para pangeran ini bahkan tidak punya cukup uang untuk dibagikan, jadi bagaimana mereka bisa mendapat bagian. Namun, sekarang setelah ada ujian seperti itu, semuanya berbeda. Mereka bisa mengalahkan para pangeran sepenuhnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Tentu saja, mereka tidak berani menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Pada saat itu, semua orang buru-buru memilih satu baris dan mulai menjawab. Tidak lama kemudian, seluruh bidang seni bela diri menjadi sunyi. Semua orang asyik menjawab pertanyaan di tablet. Disengaja atau tidak, Lin Duang Han dan Wu Anbang kebetulan berada di samping Lin Long. Berat, lihat bagaimana aku mengalahkanmu. Sebelum mulai menjawab pertanyaan, Lin Duang Han bahkan memprovokasi Lin Long seperti ini. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya, dan langsung mulai menjawab pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat rumit. Ada alkimia, rune, formasi rune, boneka rune, dan topik lainnya. Namun, betapapun rumitnya, itu tidak sulit bagi Lin Long. Dengan sangat cepat, dia menyelesaikan 20 pertanyaan itu. Saat ini, Wu Suan Ran yang tercepat hanya menyelesaikan 15 soal. Tidak mungkin, bagaimana anak nakal ini bisa begitu cepat. Melihat pemandangan ini, semua orang yang melihat ke arah ini tentu saja sangat terkejut. Ekspresi Wu Suan Ran dan Lin Duang Han secara alami menjadi jelek. Lin Duang Han baru saja mengejek Lin Long secara langsung. Siapa sangka dia akan ditampar wajahnya oleh Lin Long begitu cepat. Adapun Wu Suan Ran, sebagai orang terkuat di Istana Kekaisaran, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Lin Long begitu saja. Bagaimana ekspresinya bisa bagus. Mungkin bocah ini kebetulan baru saja mengerjakan soal-soal ini, itulah mengapa kecepatannya begitu cepat. Dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan ku dalam hal kemampuan sebenarnya. Selama dia punya waktu, dia akan bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah dia selesaikan sebelumnya, dan saya pasti akan mengalahkannya. Wu An Bang berpikir sendiri. Bukan hanya dia, kebanyakan orang yang tidak menganggap serius Lin Long berpikiran sama. Oleh karena itu, mereka tidak merasa kalah setelah Sok, malah terus menjawab pertanyaan dengan penuh semangat. Periode waktu lain telah berlalu. Setelah itu, ekspresi Wu An Bang, Lin Duang Han, dan yang lainnya menjadi jelek lagi. Ini karena Lin Long sekali lagi memperlebar jarak antara dia dan mereka. Sekarang, ada selisih 20 pertanyaan antara dia dan Wu An Bang. Mungkinkah orang ini benar-benar mampu, dan tidak cukup beruntung telah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya? Pikiran seperti itu terlintas di benak Wu An Bang. Setelah beberapa waktu, kenyataan membuktikan bahwa tebakannya benar. Jarak antara mereka dan Lin Long sekali lagi melebar. Situasi ini menyebabkan Wu An Bang terlihat sedih. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan menghancurkan Lin Long dalam hal pengetahuan. Siapa yang mengira hal ini akan terjadi? Mungkinkah bocah ini sudah mulai belajar sejak masih dalam kandungan ibunya? Tidak, ini tidak cukup. Dia juga pasti sangat berbakat. Pemikiran seperti itu muncul di benak banyak orang. Lin Long tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah beberapa waktu, bahkan sebelum dia selesai menjawab pertanyaan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Kamu sudah menyelesaikan 70 persen soal. Kamu sudah melewati tahap ini. Lin Long sedikit terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya telah melewati 70 persen pertanyaan. Pada saat itulah pelakat kayu di depannya segera menghilang. Apa yang sedang terjadi? Dia bahkan belum selesai menjawab pertanyaannya, lalu mengapa pelakat kayu itu hilang. Mereka yang memperhatikan Lin Long tentu saja terkejut. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Situasi seperti itu langsung membuat mereka menjadi gugup. Bahkan Usuan Ran pun sama. Lin Long mengabaikan mereka. Setelah berjalan sampai akhir, lingkaran cahaya muncul di depannya, dan dia langsung masuk ke dalamnya. 1550. Setelah kilatan cahaya putih, Lin Long muncul di bidang seni bela diri lainnya. Lapangan pencaksilat ini agak aneh karena dibangun dengan batu bata. Lebar lorong-lorong ini sama. Tampaknya lebarnya sekitar tiga kaki, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui berapa panjangnya. Tahap kedua hanya boleh dilewati jika seseorang bisa melewati lorong tersebut. Dengan pemikiran itu, Lin Long berjalan ke lorong dan melihat ke dalam. Dia melihat pria kayu rune di dalam. Ketika dia melihat pria kayu rune, Lin Long semakin mempercayai penilaiannya. Dia berjalan menuju lorong, tetapi dia tidak menyangka akan ditolak oleh energi takasat mata saat dia mendekati lorong tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, lorong-lorong ini hanya akan terbuka setelah semua orang selesai. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan bisa memulainya terlebih dahulu. Dia tidak menyangka harus menunggu orang-orang itu. Lin Long mau tidak mau mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Namun, ekspresi ini menghilang dalam sekejap. Lagi pula, dengan kekuatannya, tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Setelah menunggu selama dua jam penuh, orang kedua masuk. Orang ini tidak lain adalah Wu Anbang. Ketika dia melihat lorong di depannya dan memastikan bahwa Lin Long belum memulainya terlebih dahulu, Wu Anbang segera menghela nafas lega. Di saat yang sama, ekspresinya secara alami tidak terlihat terlalu bagus. Dia telah menggunakan lebih banyak waktu daripada Lin Long, dan jelas bahwa dia jauh lebih lemah daripada Lin Long. Hah, Wu Anbang tidak mengatakan apapun. Dia dengan dingin mendengus dan berjalan ke samping. Setengah jam kemudian, orang ketiga masuk. Benar saja, itu adalah Lin Guang Han. Melihat situasi di depannya, Lin Guang Han juga menghela nafas lega. Namun, dia tidak berdiri di samping seperti Wu Anbang. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Lin Long dan berkata, Nak, apakah kamu benar-benar membunuh ayahku? Benar, kata Lin Long dengan tenang. Nak, aku, Lin Guang Han, bersumpah akan membunuhmu. Lin Guang Han segera berkata dengan marah. Lalu, dia berjalan ke sisi Wu Anbang. Setelah beberapa saat, orang keempat masuk. Kemudian, setelah menunggu empat jam lagi, tidak ada orang lain yang masuk. Terlihat jelas bahwa yang lain belum mampu menyelesaikan 70 persen soal. Saat ini, ada lebih dari 30 orang di bidang seni bela diri. Ketika orang-orang ini memahami situasi di depan mereka, suara halus itu terdengar lagi. Sekarang, tahap kedua akan dimulai. Kalian masing-masing akan memilih sebuah jalan. Hanya mereka yang bisa melewati jalan tersebut yang akan melewati tahap ini. Setelah mengatakan itu, Lin Long bisa merasakan bahwa penghalang tak terlihat dari sebelumnya telah menghilang. Lin Long segera berjalan menuju lorong di depannya. Yang lain secara alami sama dengan dia. Setelah memasuki terowongan, Rune Wutman tidak jauh di depannya segera bergegas mendekat. Manusia kayu Rune jelas memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 3 tahap awal, tapi bagaimana ia bisa menandingi Lin Long. Setelah meminum pil penambah ki tingkat 3, Lin Long bisa langsung memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 4. Dengan pukulan biasa, dia mengirim Rune Wuden men terbang. Setelah menerbangkan Rune Wuden Golem, dia berjalan sejauh 7 hingga 8 kaki lagi. Tiba-tiba, dua golem kayu Rune muncul di hadapannya. Kedua Rune Wuden Golem ini tampaknya hanya memiliki kekuatan seorang prajurit kelas 3 tahap awal. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menolak Lin Long? Dengan pukulan biasa, kedua boneka kayu itu langsung terlempar. Lin Long terus berjalan masuk. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak Rune Wutman yang dia temui. Pada akhirnya, bahkan ada Rune Wutman yang kekuatannya telah mencapai tahap pertengahan dari Martialis tingkat 3. Rune Wutman ini tentu saja bukan tandingan Lin Long. Begitu saja, Lin Long, yang dengan mudah membunuh Rune Wuden Golem ini, dengan cepat mencapai ujung terowongan. Keseluruhan proses sepertinya hanya memakan waktu untuk membakar dupa. Jika orang lain mengetahui bahwa dia telah melewatinya dalam waktu sesingkat itu, mereka pasti akan sangat terkejut. Saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Long, sebuah suara halus terdengar di kehampaan. Orang dari terowongan ke-7 telah melewati pos pemeriksaan. Setelah mendengar suara ini, yang lain tercengang. Apa? Sangat cepat, sepertinya hanya waktu untuk membakar dupa yang telah berlalu. Siapa yang begitu cepat? Mungkinkah itu pangeran pertama? Tidak, itu bukan pangeran pertama. Meskipun pangeran pertama kuat, dia tidak sekuat ini. Mungkinkah itu Tang Li? Tidak, itu pasti bukan dia. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, tidak mungkin dia menjadi sekuat itu. Pikiran seperti itu terlintas di benak Wu Anbang. Untuk sesaat, dia juga curiga bahwa itu adalah Linlong, tapi dia segera menyangkalnya. Namun, jika bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tak satupun dari mereka memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mungkinkah bukan orang yang baru saja masuk? Pikiran seperti itu terlintas di benak Wu Anbang dan yang lainnya. Setelah menghabiskan hampir dua jam, Wu Anbang yang sempat beristirahat beberapa kali di sela-selanya, akhirnya keluar dari terowongan setelah mengalami luka parah. Begitu dia keluar dari terowongan, dia langsung duduk di tanah. Dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi selama periode waktu ini. Begitu dia duduk, matanya langsung melebar. Satu-satunya orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Linlong. Tang Li, apakah kamu yang melewati terowongan tepat pada saat dupa dibakar? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebelumnya, meskipun Linlong telah membunuh Raja Jin Selatan, Kasim He, dan yang lainnya, Wu Anbang dan yang lainnya mengira Linlong telah membunuh mereka melalui Rune Wu dan Men. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Paling-paling, dia cepat. Justru karena itu, Wu Anbang dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Linlong adalah orang pertama yang melewatinya. Oleh karena itu, dia tentu saja terkejut melihat Linlong berdiri di depannya. Benar, kata Linlong dengan jelas. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Wu Anbang bertanya dengan tidak percaya. Saat dia berbicara, dia mengukur Linlong. Namun, tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak berpikir bahwa Linlong sekuat itu. Mungkinkah dia menggunakan Rune Wu dan Mennya yang kuat hingga bisa secepat itu? Itu pasti itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda? Pikiran ini muncul di benaknya saat dia menatap Linlong. Dia segera berbicara, Tang Li, apa yang kamu banggakan? Kamu hanya menggunakan Rune Wu dan Menmu. Setelah mengatakan itu, senyuman mengejek muncul di wajahnya. Melihatnya seperti ini, Linlong tidak mau membantahnya. Tidak lama kemudian, orang ketiga keluar. Setelah orang ini keluar, dia langsung roboh ke tanah. Seperti yang diharapkan Linlong, orang ini adalah Lin Guang Han. Lin Guang Han, yang terjatuh ke tanah, segera mengungkapkan ekspresi terkejut ketika melihat Lin Long. Wu Anbang yang mengetahui kenapa Lin Guang Han terkejut, langsung berkata, Guang Han, jangan kaget. Tang Li baru saja mengeluarkan Rune Wu dan Men miliknya dengan kekuatan petarung level 5. Itu sebabnya dia keluar begitu cepat. Begitu. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Mendengar kata-kata Wu Anbang, Lin Guang Han langsung menghela nafas lega. Jika Linlong benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Jadi, ketika dia mendengar bahwa Linlong telah meminjam kekuatan manusia kayu Rune, batu di hatinya secara alami jatuh. Setelah beberapa saat, tidak ada orang lain yang keluar dari lorong itu. Saat ini, hanya ada 8 orang di sini. Jelas, selain 8 dari mereka, yang lainnya diblokir di sisi lain dari lorong itu. Selain kelompok 8 Linlong, ada juga Pangeran keempat dan Pangeran keenam. Linlong tidak mengenali tiga lainnya. Pada saat ini, seseorang akhirnya bertanya, Tuan Roh Formasi, apakah kita berdelapan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan teknik es bulan dingin yang tersembunyi di alam rahasia? Mendengar kata-katanya, banyak orang yang mau tidak mau mengungkapkan sedikitpun kegembiraan di wajah mereka. Jika itu benar-benar terjadi, mereka tidak perlu terus berjuang. Begitu dia selesai berbicara, suara halus Roh Formasi terdengar. Tidak mungkin, hanya satu dari kalian yang bisa mendapatkan teknik es bulan dingin. Itu tidak mungkin. Mendengar kata-kata itu, semuanya menjadi sedih. Bahkan wajah Pangeran keenam menunjukkan ekspresi sedih karena dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Lin Guanghan dan Wu Anbang. Lalu, bagaimana kita memutuskan orang terakhir? Segera setelah itu, seseorang bertanya dengan ragu. Bertarung berpasangan sampai orang terakhir ditentukan, kata Roh Formasi. Bagaimana, orang itu mau tidak mau bertanya lagi? Terserah kamu, kata Roh Formasi. Terserah kita, semua orang yang hadir kaget, termasuk Lin Long. Pangeran keenam, yang bereaksi cepat, segera menyerang orang yang paling lemah. Saat dia menyerbu, dia segera mengirimkan serangan telapak tangan ke arah orang itu. Ketika orang itu melihat serangan telapak tangan Pangeran keenam datang ke arahnya, dia segera membalas dengan serangan telapak tangan. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, penghalang tak terlihat segera terbentuk di sekitar mereka. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin yang lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka segera menemukan target mereka dan menyerang. Dengan sangat cepat, mereka berenam dibagi menjadi tiga kelompok dan mulai bertarung. Hanya dua orang yang masih berdiri. Salah satunya adalah Lin Long, sedangkan yang lainnya adalah Pangeran keempat. Lin Long sudah tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak mau repot memilih lawan. Adapun Pangeran keempat, reaksinya jelas lambat. Dia tidak memilih lawan yang lebih lemah seperti Lin Guanghan, Wu Anbang, dan Pangeran ke-6. Kalian, melihat Lin Long, ekspresi Pangeran ke-4 mau tidak mau berubah. Jika dia bereaksi cepat, dia pasti tidak akan memilih Lin Long. Meskipun tidak ada yang percaya bahwa Lin Long sekuat itu, dia tetap menjadi orang pertama yang menyerang. Bagaimana jika dia benar-benar kuat? Selain itu, Lin Long juga telah menunjukkan kekuatannya di kompetisi sebelumnya. Dia jelas lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan yang lain. Jadi, betapapun bodohnya mereka, mereka tidak akan memilih Lin Long. Cek-cek, sepertinya kalian semua takut padaku. Lin Long tidak bisa menahan senyum ringan. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Wu Anbang dan Lin Guanghan memerah. Sebelumnya, mereka jelas sangat dekat dengan Lin Long, namun mereka berdua memilih untuk melawan-lawan lainnya. Jelas sekali bahwa mereka takut pada Lin Long. Pangeran ke-4, kalau begitu, mari kita mulai, kata Lin Long kepada Pangeran ke-4. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.